LEDAKAN Energi mematikan Luan bertabrakan dengan dua pilar kematian. Energi mematikan Luan tidak membentuk teknik roh apapun. Itu hanyalah bentuk paling dasar dari energi mematikan. Tanpa bentuk apapun, kekuatannya akan berkurang. Namun, meskipun ada perbedaan kekuatan antara Luan dan individu rasroh, individu rasroh harus menggunakan seluruh energi mematikannya untuk mempertahankan teknik roh sebesar itu. Dua pilar kematian yang terbentuk dari jarak yang begitu jauh mungkin hanya sebagian kecil dari teknik roh efek area yang luas. Dari segi kekuatan murni, Luan tidak sekuat itu. Di sisi lain, Luan telah memfokuskan seluruh energinya pada area tertentu, itulah sebabnya dia mendapat keuntungan. Tentu saja, ini hanya dari segi kekuatan. Jika dua pilar kematian ini dapat bertransformasi mengelilingi tubuh Luan, maka pilar kematian lainnya dapat dengan cepat membentuk sangkar di sekeliling tubuh Luan. Selama dua pilar kematian ini dapat menunda Luan, ancaman sebenarnya akan datang kemudian. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ledakan. Pilar kematian yang seharusnya berkembang pesat dan bertransformasi menjadi lebih banyak transformasi pun berhasil. Namun, itu tidak berubah ke arah Luan. Sebaliknya, itu bertransformasi ke seluruh tubuh seni roh. Tubuh individu ras roh bergetar hebat karena dia terkejut mengetahui bahwa dua pilar kematian yang menyerang Luan tiba-tiba kehilangan kendali. Kendalinya telah dilucuti secara paksa, tetapi pilar kematian masih terus berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Satu-satunya penjelasan adalah, Luan telah memahami metode untuk mengendalikan teknik roh ini, dan dia melakukannya secara terbalik. Kontrol langsung dan kontrol terbalik adalah dua konsep yang sangat berbeda. Bahkan individu ras roh yang telah menguasai teknik roh ini mungkin tidak tahu cara mengendalikannya secara terbalik, jadi bagaimana Luan bisa tahu cara melakukannya. Dari mana dia mempelajari teknik roh ini? Luan tentu saja belum mempelajarinya sebelumnya. Jika dia harus mempelajarinya, itu adalah saat dia menggunakan energi kegelapannya untuk menyelimuti pilar kematian. Sebenarnya, Luan tidak berencana melakukan ini sejak awal. Sebagian besar teknik, terlepas dari apakah itu teknik surga, teknik rahasia, atau teknik roh, memiliki sumber tetap, yaitu penggunanya sendiri. Kecuali atribut atau kekuatan pengguna ditekan, mustahil untuk menghilangkannya dari kendali pengguna. Dan bahkan jika atribut pengguna ditekan, tidak mungkin untuk mengambilnya dari pengguna. Seperti halnya mata sebuah formasi, sebuah gerakan membutuhkan titik pendukung dan titik awal. Itu tidak bisa diubah sesuka hati. Tapi barusan, Luan telah melihat dengan matanya sendiri bahwa individu ras roh masih mampu mengendalikan teknik roh bahkan setelah terbang ke tepian. Artinya teknik roh ini berbeda dengan teknik biasa. Ia bisa dikendalikan dari mana saja, dan ini membuat Luan ingin mengendalikannya. Karena titik awal dan titik pendukungnya tidak tetap, berarti spirit art ini adalah milik umum. Kenapa dia tidak bisa menggunakannya? Tentu saja, hal ini membutuhkan kemampuan analitis yang sangat kuat. Setelah energi gelap bersentuhan dengan pilar kematian, ia segera menganalisis struktur energi di dalamnya. Ini bukan hanya karena kemampuan analitis Luan dan fakta bahwa dia memiliki kekuatan kematian, tetapi juga karena fakta bahwa Luan telah mempelajari inti dari formasi penyergapan. Dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang asal-usul banyak kekuatan dan jurus, terutama jurus berskala besar. Hal ini memungkinkan dia untuk langsung memahami struktur internal dan prinsip seni roh dan mengendalikannya. Di bawah kendalinya, pilar kematian tiba-tiba berubah arah. Ujung depannya berhenti, tapi terbelah. Satu pilar kematian membentuk empat pilar kematian, dan total delapan pilar kematian mekar seperti bunga. Menghalangi jalur pilar kematian lainnya yang menyerang Luan. Bang! Pilar kematian bertabrakan satu sama lain, menyebabkan seni roh bergetar hebat. Namun, pilar kematian sangat kokoh. Luan melepaskan energi kematian yang lebih besar untuk mengendalikan area efek yang lebih luas. Namun, dia masih mampu mempertahankan efek area kecil untuk mendapatkan keuntungan. Seni roh segera ditutup oleh pilar kematian. Setelah struktur pilar kematian terus tumpang tindih, bahkan individu ras roh tidak dapat mengendalikan pilar kematian untuk menyerang Luan. Bagaimana ini bisa terjadi? Seni roh tidak lagi menjadi ancaman bagi Luan. Setelah Luan menangani mereka, dia segera melepaskan sejumlah besar energi gelap, yang menyebar hingga ribuan kaki. Dua individu spirit raceh yang kuat sangat berpengalaman dalam pertempuran. Betapapun terkejutnya mereka, mereka masih bisa menerima kenyataan yang ada di hadapan mereka. Mereka memilih untuk menyerah pada seni roh dan menyerang Luan secara langsung. Salah satu dari mereka memilih untuk berkeliling seni roh dan menyerang Luan secara langsung. Namun, dia tidak berani memasuki energi gelap. Kekuatan semacam ini terlalu aneh, dan bahkan jaringan intelijen ras roh belum mampu memahaminya sepenuhnya. Dia segera melancarkan serangan telapak tangan ke udara, menciptakan badai kematian dengan radius lebih dari seribu kaki. Tujuannya adalah untuk membubarkan energi gelap, tapi dia tidak cukup kuat untuk memaksa Luan mundur dan mengekspos Luan dari energi gelap. Suara mendesing. Energi gelapnya terhempas, tapi yang muncul selanjutnya adalah bongkahan besar es hitam. Saat kegelapan surut, es hitam membentuk gletser yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Itu seperti gletser sungguhan, dan sangat tajam dari atas ke bawah. Itu membawa rasa dingin yang mengerikan saat menabrak individu spirit raceh. Dingin. Sangat dingin. Biasanya, udara dingin dari es beku yang mendalam dari kelanji yang tidak akan berdampak besar pada ras roh. Ini karena kekuatan kematian, yang juga merupakan atribut pamungkas, sangat efektif melawan atribut pamungkas lainnya. Hal ini terutama terjadi sebelum bersentuhan dengan es beku yang mendalam. Hanya pengaruh udara dingin yang jauh lebih kecil. Namun, masalahnya adalah es hitam itu mengandung es mendalam dan atribut kematian ekstrim. Atribut kematian ekstrim mirip dengan atribut kematian ekstrim individu ras roh, yang sangat mengurangi daya tahan individu ras roh. Hal ini memungkinkan energi dingin es mendalam menembus lebih langsung. Meskipun es hitam itu sangat keras, jauh lebih keras daripada es yang mendalam, itu masih belum cukup untuk mengancam individu ras roh. Kekuatan individu ras roh ini tidak hanya sedikit lebih tinggi dari luan, tetapi juga dengan selisih yang besar. Hah! Individu spirit raceh meraung saat dia meninju. Dalam sekejap, seberkas darah mengalir ke arah gletser di depannya. Boom-boom-boom. Gletser itu meledak dengan keras dan hancur berkeping-keping oleh pancaran darah. Meski begitu, masing-masing bagian berdiameter lebih dari seribu kaki. Mereka masih sangat besar dan terus menyerang individu spirit raceh. Luan telah menghilang. Hati individu spirit raceh menegang ketika dia melihat ini. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk merasakan bongkahan es besar di sekitarnya. Dia tahu bahwa Luan kemungkinan besar bersembunyi di dalam mereka dan bisa menyerangnya kapan saja. Kondisi pikiran individu spirit raceh sangat stabil. Dia tidak terburu-buru menyerang bongkahan es hitam manapun. Dia tidak ingin menciptakan kelembaman dan memberi Luan kesempatan untuk memanfaatkannya. Namun, bahkan setelah semua bongkahan besar es hitam melewati orang dari Rasroh, tidak ada yang terjadi. Tertegun. Individu spirit raceh benar-benar tercengang. Luan tidak muncul dari bongkahan es hitam manapun, dan masih belum ada tanda-tanda Luan di depannya. Mungkinkah Luan telah menggunakan atribut gelap untuk berteleportasi lagi? Tidak. Jika Luan ingin berteleportasi, dia bisa melakukannya sejak lama. Dia tidak perlu berjuang untuk menguasai seni roh skala besar, dan dia tidak perlu melepaskan gletser sebesar itu. Jika itu masalahnya, apa yang Luan coba lakukan? Tiba-tiba, mata individu spirit raceh melebar. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia segera berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat ke belakang pada bongkahan es hitam yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak semakin jauh darinya. Mereka bergerak menuju individu spirit raceh yang terluka parah yang datang untuk mendukungnya. Mendesis. Mata individu spirit raceh hampir keluar dari rongganya. Dia segera berteriak pada individu spirit raceh yang terluka parah di kejauhan, lari. Suaranya serak, seolah tenggorokannya akan terkoyak. Namun, itu sudah terlambat. Individu spirit raceh yang terluka parah sudah sangat dekat. Dia bisa dengan jelas melihat bongkahan es hitam, tapi dia secara naluriah berpikir bahwa bongkahan es hitam yang telah dihancurkan oleh rekan-rekannya yang lebih kuat tidak lagi menjadi masalah. Akibatnya, dia sama sekali tidak siap kecuali pakaian berlumuran darah yang muncul kembali di sekitarnya. Suara individu spirit raceh tidak bisa lagi terdengar secepat bongkahan es hitam. Di antara bongkahan es hitam yang terbang dalam garis lurus, salah satunya tiba-tiba berubah arah dan menabrak individu spirit raceh yang terluka parah pada jarak yang sangat dekat. Individu spirit raceh yang terluka parah sama sekali tidak siap. Ia bahkan tidak sempat bereaksi karena jaraknya terlalu dekat. Setelah terluka parah dua kali, kekuatannya hampir sama dengan Luan. Begitu dia terluka, kekuatannya akan berkurang lebih cepat. Menghadapi es hitam yang masuk dan udara dingin yang menakutkan, dia hanya bisa buru-buru melontarkan pukulan. Dia tidak dapat menggunakan teknik spiritual apapun. Dia buru-buru menggunakan pakaiannya yang berlumuran darah dan kekuatan fisiknya untuk menghancurkan bongkahan es itu. Namun, karena kekuatan mereka sama, dia hanya bisa memecah bongkahan es hitam menjadi tiga bongkahan. Selain itu, dampak dan kelembamannya sangat besar. Saat bongkahan es hitam itu meledak, sosok Luan langsung muncul. Dia bahkan tidak mengaktifkan Realm of the Demon Gods secara maksimal. Sebaliknya, dia menggunakan keadaan normalnya dan melayangkan pukulan tepat ke wajah individu spirit raceh. Individu spirit raceh baru saja melancarkan pukulan. Karena kelembaman yang sangat besar, wajahnya terbuka lebar. Dia tidak punya cara untuk membela diri. Ledakan. Langit menjadi gelap, hanya seberkas cahaya merah yang menerpa wajah individu spirit raceh. Itu seperti cahaya fajar. 3542. Jika mereka berada di level yang sama, jubah darah saja tidak akan mampu menahan pukulan langsung dari kaisar naga tulang dan fajar. Di alam yang sama, Luan belum menemukan orang yang bisa menggunakan satu titik ledakan pun yang lebih kuat dari fajar. Tidak peduli apakah itu empat suku besar, klan Hachiko, atau Sukuro, tidak satupun dari mereka memiliki ledakan yang lebih kuat dari fajar. Ledakan. Hanya itu, Luan berhasil bertemu dengan anggota Fu klan lainnya. Itu adalah anggota klan Fu yang dikejar oleh dua anggota Sukuroh. Tuan Mudalu, pria itu bergegas menghampiri Luan. Sebenarnya lukanya tidak ringan. Faktanya, mereka cukup serius. Ada banyak luka dalam di sekujur tubuhnya, dan darah terus mengalir. Namun, dia tetap langsung bertanya pada Luan, Apa kabar? Saya baik-baik saja. Luan berkata cepat. Jangan mendekatiku. Luan tidak mempunyai permusuhan dengan anggota klan Fu ini. Hanya saja terlalu berbahaya untuk dekat dengannya. Dia adalah target terbesar dari 10 anggota Sukuroh. Mendekatinya akan menjadi ancaman besar, dan dia harus berhati-hati. Dia berharap anggota klan Fu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyebar di medan perang. Setelah medan perangnya cukup besar, dia akan memiliki kesempatan untuk menjatuhkan mereka satu per satu. Kalau tidak, setelah anggota klan Roh berkumpul, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Setelah mengatakan itu, Luan segera terbang ke kejauhan, meninggalkan anggota klan Fu yang linglung. Namun, dia segera mengerti apa yang dimaksud Luan. Melihat dua ahli spirit Rache mengejarnya, dia tahu bahwa dia bukan tandingan mereka dan hanya bisa memilih untuk menghindar. Saat ini, hanya ada delapan anggota klan Fu dan Luan yang tersisa di medan perang. Mereka memiliki dua orang lebih banyak daripada spirit Rache, dan situasinya tidak seburuk kelihatannya. Kecepatan Luan sangat cepat, dan dia terus-menerus melepaskan api suci dalam jumlah besar untuk menutupi jejaknya. Dua orang Rasroh yang mengejarnya tidak berani dengan santai menyerbu ke dalam api suci, bukan hanya karena api suci itu sangat kuat, tetapi juga karena mereka takut Luan tiba-tiba menemukan kesempatan untuk menyerang. Luan telah mengurus tiga orang, yang memberikan banyak tekanan pada semua orang Rasroh. Mereka menjadi lebih berhati-hati. Namun, tujuan Luan juga sangat jelas. Dia tidak ingin bertarung dengan orang yang jauh lebih kuat darinya. Bukan karena Luan tidak mau. Sebaliknya, dia sangat menginginkannya. Namun, ini adalah perang, dan dia tidak akan berlatih sendiri. Tujuan perang adalah menggunakan harga terendah dan waktu sesingkat-singkatnya untuk melenyapkan semua musuh. Jika dia bertarung dengan musuh yang jauh lebih kuat darinya, dia mungkin akan membunuh satu atau dua orang, tetapi anggota Klan Fu juga akan mati satu per satu. Dalam pertempuran dua bulan lalu, Luan baru bertarung langsung setelah ketujuh anggota Klan Fu tewas. Dia pasti tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, mereka semua adalah anggota Klan Fu, dan Luan ingin berbagi beban dengan istrinya. Karena itu, target Luan adalah sisi lain medan perang, di mana terdapat tiga musuh yang relatif lebih lemah. Medan perangnya sangat besar dan kacau. Musuh di sisi lain medan perang mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini dan tidak terlalu mewaspadainya. Selain itu, kekuatan mereka tidak lebih tinggi dari miliknya, sehingga memudahkan Luan untuk bergerak. Yang perlu dilakukan Luan sekarang adalah menambah jumlah musuh. Jika dia bisa menangani tiga orang lagi, medan perang akan dengan cepat menjadi sembilan lawan empat. Bahkan jika dia tidak menghitung Luan, pertarungannya tetap delapan lawan empat, dan Klan Fu akan mendapat keuntungan besar. Bahkan jika orang-orang Rasroh yang tersisa sangat kuat, mereka setidaknya dapat memastikan bahwa mereka tidak akan dikalahkan dalam pertempuran ini. Ledakan Luan dengan cepat terbang ke kejauhan, dan dua ahli Rasroh yang mengejarnya dengan cepat memahami niat Luan ketika mereka melihat arah terbang Luan. Keduanya segera mengejar Luan dengan kecepatan penuh. Mereka bersedia mengambil risiko dan meraung kekejauhan pada saat yang bersamaan. Luan tidak tahu apa yang diteriakkan oleh para ahli Rasroh. Bagaimanapun, spirit Rache memiliki budaya dan bahasa yang kuat. Namun, Luan dapat dengan jelas melihat perubahan pada para ahli Rasroh ketika mereka mendengar suara gemuruh dari jauh. Para ahli Rasroh yang lebih lemah di sisi lain medan perang segera menyerah untuk bertarung dengan anggota Klan Fu ketika mereka mendengar suara gemuruh, dan dengan cepat berkumpul bersama. Luan mengerutkan alisnya saat melihat ini. Sepertinya perintah pihak lain adalah berkumpul. Setelah para ahli spirit Rache berkumpul, akan sulit baginya untuk menyerang lagi. Namun, ini sangat bermanfaat bagi Klan Fu. Para ahli Rasroh yang berkumpul bersama akan sangat mengurangi tekanan pada anggota Klan Fu, dan pada saat yang sama, mereka akan dapat menggunakan teknik rahasia skala besar mereka lagi. Anggota Fu Klan pasti akan senang melihat kedua belah pihak bertarung bersama. Memang itulah yang terjadi. Setelah para ahli spirit Rache berkumpul, anggota Fu Klan yang awalnya berada di bawah tekanan besar menghela nafas lega. Meski unggul dalam jumlah, mereka masih mendapat tekanan besar. Anggota Klan Fu juga berkumpul, tetapi Luan tidak berkumpul bersama mereka. Sebaliknya, dia dengan cepat bergegas ke bawah tanah. Para ahli spirit Rache semua terkejut saat melihat adegan ini, terutama ketua tim spirit Rache, yang ekspresinya menjadi sangat serius. Setelah pertempuran dua bulan lalu, spirit Rache telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua medan perang di Sterriskaya yang telah musnah. Tentu saja, mereka juga telah menemukan medan perang tempat Luan bertempur. Bagaimanapun, hanya Luan yang memiliki es hitam dan api suci. Jika air surgawi dan es hitam muncul di medan perang yang sama, itu berarti Luan telah muncul. Karena itu, Rasroh telah menemukan bahwa sebagian besar pertempuran di medan perang tempat Luan bertarung terjadi di bawah tanah. Jika Luan masih hidup, itu berarti dia memiliki keuntungan lebih besar di bawah tanah. Informasi tentang Luan bukanlah rahasia dalam spirit Rache. Karena itu, semua ahli Rasroh tahu bahwa yang terbaik adalah menghindari bersembunyi saat bertarung melawan Luan. Bos, kedua belah pihak untuk sementara berhenti berkelahi dan berkumpul. Salah satu ahli Rasroh yang telah bertarung melawan Luan bergegas ke sisi ketua tim dan berkata dengan suara rendah, kita tidak bisa terus seperti ini. Hanya ada tujuh orang yang masih berdiri di udara, dan salah satu dari mereka roboh di reruntuhan jauh. Tidak perlu bertanya untuk mengetahui situasinya. Selanjutnya, ketua tim spirit Rache telah menyaksikan pertempuran dari jauh. Pemimpin tim spirit Rache mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya sambil berkata dengan keras kepada semua orang, abaikan Luan untuk saat ini. Berkonsentrasilah untuk membunuh anggota Klan Fu. Saat dia mengatakan ini, enam ahli spirit Rache gemetar, tetapi mereka segera mengangguk. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa pemimpin tim ingin membalikan keadaan dengan membunuh beberapa anggota Klan Fu terlebih dahulu. Membunuh anggota Klan Fu akan membuat Luan semakin cemas, dan dia akan mengambil inisiatif untuk membantu mereka. Mereka tidak perlu mengejarnya. Namun, sulit untuk membunuh anggota Fu Klan. Mereka tidak dapat berpisah lebih jauh. Mereka perlu memusatkan kekuatan dan menerobos dari depan. Bertarung sebagai sebuah tim berarti mereka harus menerobos air langit Klan Fu agar bisa mendekati mereka. Apalagi sekarang mereka memiliki satu orang lebih sedikit daripada Klan Fu, itu bahkan lebih sulit. Namun, betapapun sulitnya, mereka harus melakukannya. Untungnya, mereka jauh lebih kuat dari delapan anggota Klan Fu. Membunuh Pemimpin tim Spirit Rache meraung, dan enam lainnya segera mengikutinya. Ketujuh dari mereka bersinar terang dan segera membentuk tujuh binatang berwarna merah darah. Masing-masing tingginya lebih dari tiga ribu kaki. Lebih penting lagi, monster darah ini tidak membentuk garis lurus. Sebaliknya, mereka dibagi menjadi dua kelompok. Empat di antaranya membentuk formasi berlian di tanah dan menyerang ke depan, sementara tiga di antaranya membentuk formasi segitiga di langit dan menyerang ke depan. Tujuh monster darah menyerang dari atas dan bawah. Delapan anggota Klan Fu sudah bersiap. Luan telah membunuh dua dari mereka dan melukai satu orang lagi. Sebagai anggota Klan Fu dan lebih kuat dari Luan, mereka tidak boleh kehilangan muka. Delapan naga jurang tersembunyi. Pemimpin tim Fu Klan meraung. Enam anggota Klan Fu di sampingnya terkejut. Mereka segera mengikuti perintahnya dan melepaskan Skywater mereka. Benar sekali, ini adalah teknik rahasia air langit besar yang membutuhkan banyak orang untuk menyelesaikannya. Dan ukuran teknik rahasia air langit ini jauh lebih besar daripada teknik roh yang digunakan oleh dua ahli ras roh. 3543 Ledakan Air Surgawi memancar keluar dari Air Surgawi delapan anggota Klan Fu, tetapi tidak mengalir deras. Sebaliknya, ia bergegas menuju tujuh monster berdarah di depan mereka. Air Surgawi delapan orang bergabung menjadi empat kelompok, menyebabkan Air Surgawi di setiap kelompok meningkat kekuatannya. Kekuatan Air Surgawi tidak hanya bertambah, tetapi juga meningkatkan kekuatan masing-masing kelompok. Empat aliran Air Surgawi terbagi menjadi dua di kiri dan dua di kanan. Yang di sebelah kiri memiliki busur yang lebih kecil, dan ia melesat menuju tujuh monster berdarah dengan kecepatan yang sangat cepat. Benar sekali, aliran Air Surgawi ini sangat tinggi, mencapai ketinggian hampir 80 ribu kaki. Meski tidak mencapai ketinggian 100 ribu kaki, Blood Beast di atasnya juga tidak mencapai ketinggian itu. Jika tidak, kekuatan alam semesta di langit akan sangat mempengaruhi Blood Beast, dan Blood Beast akan menderita kerusakan yang lebih besar. Bum-bum-bum. Aliran Air Surgawi pertama menghantam tubuh monster berdarah itu dengan keras. Namun, aliran Air Surgawi ini tidak menimpa semua orang, dan juga tidak mengenai mereka secara langsung. Sebaliknya, serangan itu mengenai mereka dari samping, dan monster berdarah itu hanya mengenai setengah dari ketebalan aliran Air Surgawi. Meski begitu, teknik Surgawi kuat yang diciptakan oleh mereka berdua segera menyebabkan Blood Beast di depan kehilangan keseimbangan. Untungnya, Blood Beast di belakang dengan cepat menstabilkan tubuh Blood Beast, mencegahnya terjatuh. Namun, karena hal inilah momentum keempat monster berdarah itu segera terhenti. Ketiga monster berdarah di langit itu sama, dan momentumnya sangat berkurang. Namun, ini hanyalah permulaan. Aliran Air Surgawi mengelilingi empat monster darah di tanah dan mengelilingi mereka, membentuk pilar besar yang menghubungkan langit dan bumi. Sepertiga dari ketebalan aliran Air Surgawi menghantam keempat binatang berdarah itu, menyebabkan mereka kehilangan keseimbangan. Namun, mereka mampu menahan aliran Air Surgawi dengan kuat dengan saling mendukung. Meskipun aliran Air Surgawi sangat kuat, namun tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Blood Beast. Binatang aneh yang ditumpangi pemimpin klan roh itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan penuh darah dan meraung, serang. Mengaung Kempat binatang aneh itu menyerbu ke depan pada saat yang sama, dan binatang berdarah di depan dengan paksa menyerbu melalui aliran Air Surgawi. Namun, aliran Air Surgawi tidak meledak karena serangan binatang aneh itu. Sebaliknya, ia terus berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, menghantam monster berdarah itu dengan keras. Lebih penting lagi, ketika Blood Finn bergegas keluar dari Air Langit, ia menemukan bahwa ada pusaran Air Langit besar lainnya yang berjarak 2 ribu kaki. Benar sekali, ada total empat pusaran Air Surgawi. Jaraknya sekitar 20 ribu kaki satu sama lain, membentuk empat seni mistik Air Surgawi Raksasa. Terlebih lagi, kekuatan teknik rahasia Air Surgawi tidak terbatas pada ini. Mengaung Dalam sekejap, auman naga yang menggemparkan bumi terdengar. Terlebih lagi, itu bukan hanya satu auman naga, tapi gabungan auman banyak naga. Kepala Megalosaurus segera muncul dari empat pusaran Air Surgawi yang kental. Megalosaurus terpisah dari Air Surgawi, dan setiap Megalosaurus memiliki panjang 3 ribu sang. Ada total delapan Megalosaurus, dan mereka bergegas menuju tujuh iblis darah. Delapan Tiansui Megalosaurus sama sekali tidak terpengaruh oleh empat pusaran Air Tiansui. Tubuh mereka bisa bergabung menjadi satu dengan pusaran Air Tiansui, dan mereka bisa langsung menyerang dari sisi lain. Ini adalah medan perang mereka. Empat Tiansui Megalosaurus segera mengepung empat iblis darah di tanah, sementara empat Megalosaurus lainnya menyerang ke arah tiga iblis darah di langit. Kedelapan Anggota Klan Fu ingin menggunakan keempat Megalosaurus untuk menahan keempat anggota suku roh di tanah, sehingga keempat Megalosaurus di atas dapat melukai ketiga anggota suku roh sebanyak mungkin. Mereka bahkan bisa membunuh tiga anggota suku roh. Ledakan Tiansui Megalosaurus tercepat menabrak darah iblis yang telah keluar dari lingkaran dalam. Bagian dari Megalosaurus sepanjang 3 ribu sang menyatu dengan pusaran Air Langit, sementara bagian lainnya menusuk darah iblis dengan mulut dan cakarnya. Menggunakan kekuatannya sendiri dan kekuatan pusaran Air Langit, ia ingin menyebabkan darah iblis kehilangan keseimbangan. Anggota Klan Fu bahkan tidak perlu memaksa darah iblis kembali ke lingkaran dalam. Sebaliknya, mereka perlu memisahkan keempat iblis darah itu. Selama keempat iblis darah tidak dapat saling mendukung, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan pusaran Air Langit. Mereka semua akan kehilangan keseimbangan dan tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Ledakan 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 3 Tiansui Megalosaurus lainnya telah bergegas ke sisi 3 iblis darah lainnya. Ketiga iblis darah ini tidak melebihi lingkaran dalam Air Langit, dan bagian depan dari ketiga Megalosaurus telah memasuki lingkaran dalam. Menggunakan titik buta dan titik kritis keseimbangan dari 3 iblis darah, dukungan dari 4 iblis darah menjadi sangat lemah. Mereka menjadi sangat tidak stabil dan dapat dipisahkan sepenuhnya kapan saja. Kekuatan pusaran Air Langit dan 4 Megalosaurus menyebabkan keempat iblis darah itu bergetar hebat. Semakin sulit untuk menolaknya, cakar keempat iblis darah telah menusuk tubuh iblis darah lainnya, tapi mereka masih tidak bisa menahannya. Akhirnya, ledakan. Kempat iblis darah semuanya dilepaskan dan dukungan timbal balik mereka segera runtuh. Pada saat runtuh, keempat iblis darah itu langsung tersapu oleh pusaran Air Langit. Selanjutnya, di bawah tarikan Tian Sui Megalosaurus, dua iblis darah diseret keluar dari lingkaran dalam dan masuk ke celah di lingkaran lain untuk dikendalikan oleh Air Langit. Di atas pusaran Air Langit, tiga iblis darah di udara bahkan lebih sulit untuk dilawan. Bukan hanya jumlah mereka yang lebih sedikit, tapi yang lebih penting, iblis darah langit pada dasarnya adalah binatang terbang. Mereka semua memiliki sayap, dan begitu mereka melebarkan sayapnya, mereka akan mudah terpengaruh oleh pusaran Air Langit. Selain itu, tidak ada alasan untuk mendukung mereka. Ketiga iblis darah itu bahkan tidak bisa saling mendukung dan langsung tersapu. Tiga dari Tian Sui Megalosaurus langsung menyerang salah satu iblis darah. Ketiga naga itu mengepung iblis darah, mulut dan cakar depan mereka mencengkeram tubuh iblis darah dan menggunakan kekuatan pusaran Air Langit untuk mencabik-cabiknya. Mengaum. Iblis darah itu segera mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Anggota Sukuroh di dalam iblis darah mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya. Jika tidak, begitu iblis darah itu roboh, dia akan langsung terkena teknik rahasia Air Langit. Pada saat itu, tanpa perlindungan teknik kematian yang begitu kuat, dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Namun, karena itu, energi di tubuhnya menjadi semakin terhubung erat dengan darah iblis. Luka iblis darah juga sangat mempengaruhi energi dan darah di tubuhnya. Dia berada dalam kondisi menahan diri dan tidak bisa mundur. Namun, kekuatannya paling rendah di antara ketujuh orang itu. Usaran Air Langit dan Megalosaurus adalah kekuatan yang tidak bisa diatolak sama sekali. Dalam waktu yang sangat singkat, tubuh iblis darah itu digigit dan dicabik-cabik di tempat mengaum. Ceritan kesakitan lainnya, sayap iblis darah itu dirobek dengan paksa oleh kedua Megalosaurus. Energi kematian berwarna darah melonjak dengan liar. Leher iblis darah itu digigit oleh Megalosaurus lainnya, menyebabkannya tidak bisa bergerak. Kedua Megalosaurus yang telah menggigit sayapnya menyerang lagi, menggigit dan menyambar tubuh iblis darah itu. Di saat yang sama, ketiga Megalosaurus mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama. Boom-boom-boom. Iblis darah itu segera meledak. Adegan itu bahkan lebih tragis daripada dicabik-cabik oleh lima ekor kuda. Energi kematian berwarna darah memercik dengan liar di dalam pusaran air langit, menyebabkan sejumlah dampak pada pusaran air langit. Anggota Sukuroh yang terekspos setelah ledakan iblis darah itu memuntahkan setegup darah. Namun, karena dia berada di antara lingkaran dalam dan lingkaran kedua, dia tidak ditelan pusaran air langit. Jarak antara dua pusaran air memberinya banyak ruang untuk bergerak. Dia segera bergerak ke arah iblis darah rekan satu timnya, ingin bertemu dengan mereka sesegera mungkin. Namun, ketiga Megalosaurus tidak membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Megalosaurus yang panjangnya tiga ribu kaki segera menyerang anggota Sukuroh. Namun Megalosaurus terlalu besar dan tidak bergerak terlalu cepat. Kecepatan gerakan mereka hanya sedikit lebih cepat dari anggota Sukuroh. Anggota Sukuroh menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan ketiga Megalosaurus saat dia berlari. Dia terbang dengan cepat di antara pusaran air dan melihat bahwa dia semakin dekat dengan iblis darah rekan satu timnya. Meskipun anggota Sukuroh tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia lebih dekat dengan rekan satu timnya, lebih baik tetap bersama daripada berpisah. Memang benar demikian. Di bawah perlindungan iblis darah rekan satu timnya, anggota Sukuroh akan memiliki cukup waktu untuk membentuk mantra skala besar yang lebih kuat. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Suara mendesing. Sesosok menukik turun dari ketinggian yang lebih tinggi dan memasuki pusaran air langit. Dia menyerang dengan kecepatan penuh menuju jalur anggota Sukuroh, jelas berniat menghentikannya. Itu tidak lain adalah delapan anggota Vuklan, Luan 3544. Kekuatannya tidak membedakan antara teman dan musuh, dan ketika Luan terbang lebih dari 80 ribu kaki ke dalam pusaran air surgawi, dia segera dirasakan oleh delapan anggota klan Vuk yang mengendalikan jurang delapan naga, dan mereka semua terkejut. Mereka sangat khawatir kekuatan mereka akan merugikan Luan. Bahkan tujuh anggota Vuklan lainnya segera menoleh untuk melihat pemimpin mereka. Pemimpin klan Vuklan mengerutkan kening. Karena Luan berani memasuki teknik rahasia, itu berarti dia percaya diri. Selama pertarungan, dia hanya bisa memilih untuk mempercayai rekan satu timnya dan tidak meragukan mereka. Jika dia memiliki terlalu banyak raguan, pertempuran tidak akan bisa dilanjutkan. Bertarunglah seperti biasa. Pemimpin klan Vuklan berteriak, bertarunglah seperti biasa, jangan terpengaruh. Kata-kata pemimpin itu meyakinkan mereka bertujuh dan mereka segera menyerang tanpa ragu-ragu. Dalam teknik rahasia Heavenly Aqua, tiga Megalosaurus surgawi meraung dan menyerang anggota klan Roh. Anggota klan Roh jauh lebih kuat dari Luan, tapi Luan masih bisa melihatnya dengan jelas karena luka-lukanya. Ini sudah cukup bagi Luan. Luan memblokir jalan anggota klan Roh. Bagi anggota klan Roh, Luan ada di depannya dan Megalosaurus ada di belakangnya. Dia terjebak dalam dilema. Namun, anggota klan Roh itu tidak ragu-ragu karena dia jelas bukan tandingan ketiga Megalosaurus di belakangnya. Bahkan jika dia menggunakan pengorbanan darah, dia tidak akan mampu menghancurkan ketiga Megalosaurus. Namun, kekuatannya berada di atas Luan dan jika dia tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain, dia pasti akan mampu melewatinya. Jangan takut sendiri. Anggota klan Roh dengan panik mengingatkan dirinya sendiri untuk menyesuaikan mentalitasnya dan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya. Dia sudah membuat dua persiapan di dalam hatinya. Salah satunya adalah menyerang melewati mereka secara langsung, dan yang lainnya adalah mencoba yang terbaik untuk meraih Luan bahkan jika dia tidak melewati mereka secara langsung. Dengan cara ini, selama dia berada dekat dengan Luan, ketiga Megalosaurus pasti tidak akan berani menyerangnya. Dan, jika dia tampil lebih baik dan mampu melemparkan Luan ke arah salah satu Megalosaurus, dampak dari Megalosaurus mungkin dapat melukai Luan dengan parah. Suara mendesing. Luan telah mencapai jalur astral. Dia hanya berjarak 40 ribu kaki dari mereka. Luan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan oleh individu rasroh. Mata gelapnya menatap individu Spirit Rache, tiga naga air besar di belakangnya, dan pusaran air surgawi yang berputar ke arah berlawanan. Lautan pengetahuannya tidak membuat panik. Luan tidak meminta bayaran ke depan. Dia hanya berdiri di udara, mengamati para astral menyerangnya. Anggota klan Spirit Rache melihat bahwa Luan tidak bergerak sama sekali, dan hati mereka yang awalnya tenang menjadi semakin gugup. Tidak bergerak lebih menakutkan daripada menggunakan kekuatannya, tetapi individu Spirit Rache tidak memiliki mentalitas untuk membiarkan dirinya tidak melakukan apapun. 40 ribu kaki sudah sangat dekat. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya, dan 10 sinar darah keluar, membentuk lingkaran yang berputar cepat di tengah lingkaran menuju Luan. Setiap berkas darah hanya berdiameter 10 meter, dan tidak terlalu kuat. Tentu saja, itu juga tidak cepat. Ini karena semakin kuat teknik roh, semakin besar kelembamannya, dan semakin besar kelembamannya, kecepatan ras roh akan semakin berkurang. Ini adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak bisa terima. Tapi karena itu, 10 sinar darah ini tidak menimbulkan ancaman bagi Luan. Luan bahkan tidak perlu menghadapinya secara langsung. Dengan sedikit gerakan, dia melewati 10 sinar darah. Hati anggota klan Spirit Rache menegang ketika mereka melihat ini. Saat ini, jarak antara kedua sisi hanya 10 ribu kaki. Pada jarak ini, anggota klan Spirit Rache memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatannya sampai Luan berada tepat di depannya untuk memberikan pukulan fatal. 5 ribu kaki 1 ribu kaki Jarak di antara mereka semakin dekat. Dalam sekejap mata, Su Chen telah tiba. Anggota klan Spirit Rache terus-menerus menghitung jarak di antara mereka, tetapi ketika jarak mereka hanya 50 kaki, Luan bergerak. Ledakan Sosok Luan segera menyerang ke depan, dan kecepatannya sangat cepat. Mata anggota klan Spirit Rache membelalak kaget. Dia tidak pernah menyangka Luan tiba-tiba menyerang ke depan. Ini segera mengganggu penghitungan jarak di antara mereka. Tapi anggota klan Spirit Rache telah mengumpulkan kekuatan mereka, dan dia segera menyerang dengan telapak tangannya. Dalam situasi di mana kecepatannya tidak terpengaruh, cara terbaik untuk menghadapi Su Chen adalah dengan menyerang dari jarak 10 kaki. Selama dia bisa memaksa Luan menyingkir, dia akan bisa menyerang ke depan, dan Luan akan langsung terkena 3 megalosaurus di belakangnya. Di belakang klan Spirit Rache ada kepala naga raksasa. Meskipun Luan menyerang klan Spirit Rache, dia juga menyerang megalosaurus atas kemauannya sendiri. Tapi Luan tidak panik. Serangan lawannya bukanlah serangan area of effect, melainkan beberapa sinar energi kematian. Bagaimanapun, itulah satu-satunya cara untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Jika tidak, serangan area of effect hanya akan mendorong Luan mundur. Tapi ini juga memberi Luan kesempatan untuk menggunakan teknik gerakannya. Sosoknya melintas melewati sinar darah, dan dia bahkan menginjak sisi dan belakang sinar tersebut untuk meminjam momentum. Ini karena Luan tahu sinar darah tidak akan meledak. Jika tidak, kemajuan klan Spirit Rache akan terhambat. Suara mendesing. 20 kaki. 10 kaki. Keduanya sudah sangat dekat satu sama lain. Melihat Luan melompat maju di tengah semua serangan, anggota klan Spirit Rache merasa lebih tertekan. Keduanya sangat cepat. Hanya 10 kaki saja tidak cukup bagi mereka untuk menggunakan teknik roh yang kuat. Bagi keduanya, mereka hanya bisa memilih bertarung dalam jarak dekat. Namun kenyataannya, klan Spirit Rache memiliki keuntungan. Bagaimanapun juga, dia menyerang ke depan, sementara Luan menyerang Megalosaurus yang mengaum. Luan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Mereka ada di sini. Luan sama sekali tidak menggunakan energi gelap. Keduanya berada dalam jarak 10 kaki satu sama lain dalam sekejap. Anggota klan Spirit Rache menjadi lebih gugup. Tapi ketika dia melihat Luan terbang dari jauh, dia sudah membuat rencana pertempuran. Dia segera mengayunkan lengan kirinya, dan tinju berdarah melayang ke arah wajah Luan. Di saat yang sama, dia mengangkat lengan kanannya dan meninju jantung Luan. Tapi, Luan bahkan tidak peduli dengan tangan kiri klan Spirit Rache. Dia bahkan tidak berusaha menghindar. Bang! Tinju kiri anggota klan Spirit Rache mendarat tepat di jubah berdarah Luan. Namun yang mengejutkan, pukulan ini tidak menyebabkan kerusakan apapun pada jubah berdarah Luan. Sebaliknya, jubah berdarah di wajah Luan memaksa tinju anggota klan Spirit Rache menjauh. Ini sudah berakhir. Jantung klan Spirit Rache berdetak kencang. Rasa dingin merambat di punggungnya. Itu benar, klan Spirit Rache telah menggunakan tipuan. Klan Spirit Rache telah merencanakan untuk menggunakan tipuan sejak awal. Untuk membuat tipuan itu terlihat lebih seperti serangan sungguhan, dia bahkan melepaskan lapisan energi kematian yang tebal di sekitar lengan kirinya. Namun meski begitu, dia belum mampu menipu Luan. Bagaimana ini bisa terjadi? Luan bahkan tidak berusaha membela diri. Jelas sekali bahwa dia memiliki keyakinan mutlak dalam melihat tipuan ini. Secara umum, tidak ada yang akan menggunakan tipuan sejak awal pertempuran. Mengapa Luan begitu percaya diri? Luan memang telah mengetahuinya. Karena dia tidak pernah melihat bagiannya saja, tapi keseluruhannya. Meskipun anggota klan Spirit Rache telah mengayunkan tangan kiri mereka, tubuh mereka tidak mengikutinya. Sebaliknya, sisi kiri badan mereka ditarik ke belakang sementara sisi kanan didorong ke depan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan sebenarnya dari klan Spirit Rache terkonsentrasi pada tangan kanan mereka. Menghadapi tinju kanan yang datang, Luan mengangkat lengan kirinya dan menahannya dari dalam. Pada saat yang sama, dia menggunakan tangan kirinya untuk meraih lengan klan Spirit Rache. Karena jarak antara keduanya semakin dekat, Luan, yang telah menembus tipuan klan Spirit Rache, mengangkat lengan kanannya dan menghantamkan siku kanannya ke rahang klan Spirit Rache. Bang! Kedua belah pihak menyerang dengan momentum besar. Meskipun serangan siku Luan di menit-menit terakhir tidak memiliki banyak kekuatan, momentum yang kuat membuat serangan ini menjadi sangat berat. Kedua belah pihak hampir menghentikan langkah mereka. Jubah berdarah anggota klan Spirit Rache meledak. Kepalanya yang terkena benturan berada dalam kondisi setengah pusing. Dia hampir pingsan. Setelah pukulan keras itu, Luan tidak berhenti. Di bawah kendalinya, keduanya tidak bertabrakan secara langsung. Sebaliknya, mereka dipisahkan sejauh setengah panjang tubuh. Hal ini menyebabkan klan Spirit Rache terhuyung. Anggota klan Spirit Rache masih memiliki kecepatan tertentu, sementara Luan juga memiliki kecepatan tertentu. Keduanya tampak terhuyung-huyung, tetapi tangan kiri Luan mencengkeram pergelangan tangan klan Spirit Rache dengan rat. Tulang naga kekaisaran di tubuhnya mengerahkan kekuatan, dan Luan telah memukul rahang klan Rasroh dari samping. Keduanya berputar di sekitar titik kontak, dan tubuh klan Spirit Rache dengan paksa dibalik oleh Luan. Keduanya berputar sekitar 3 perempat lingkaran di udara. Momentum mereka berbalik, dan dalam sekejap, keduanya berada pada jarak yang sama di depan Megalosaurus surgawi. Namun perlu diperhatikan bahwa keduanya sedang menggambar lingkaran dengan pusat berlawanan arah. Lalu, Luan segera melepaskannya. Suara mendesing. Anggota klan Spirit Rache terlempar ke arah Megalosaurus surgawi, dan jarak antara mereka kurang dari 4.000 kaki. Anggota klan Spirit Rache sangat cepat, dan dalam keadaan setengah sadar, tidak ada cara bagi mereka untuk bereaksi atau melarikan diri. Dan sebagainya. Mengaum. Megalosaurus surgawi meraum. Tubuhnya yang panjangnya 3.000 kaki membuka mulutnya dan menelan klan Spirit Rache kecil. 3.545. Ledakan. Megalosaurus menelan individu Spirit Rache dalam satu tegukan. Air surgawi di dalam Megalosaurus memiliki dampak yang kuat. Ditambah dengan kemampuan melarutkan air surgawi, pakaian berlumuran darah dari individu ras roh dilepas secara paksa. Individu Spirit Rache sudah dalam kondisi setengah pusing. Setelah pakaian yang berlumuran darah dilepas, alam ilusi air surgawi segera menyerang tubuh individu ras roh dan memasuki kesadarannya. Individu Spirit Rache benar-benar tenggelam dalam ilusi, tidak dapat merasakan apa yang terjadi di luar. Misalnya, pakaiannya yang berlumuran darah telah hilang sama sekali. Tubuh dan anggota tubuhnya telah dipotong-potong oleh air surgawi. Namun, dalam kesadarannya, dia masih mengira pakaiannya yang berlumuran darah hanya rusak dan badan serta anggota tubuhnya baik-baik saja. Dia tidak terluka dan bahkan tidak merasakan sakit apapun. Kematian diam-diam adalah yang paling menakutkan. Hal ini tidak membuat orang takut akan kematian dan membiarkan mereka meninggal dengan damai. Mereka bahkan tidak perlu menghancurkan diri sendiri pada akhirnya. Karena dia hanya melakukan setengah putaran dan belum menyelesaikan satu putaran penuh, Luan tidak hanya mampu menyerang ke depan tetapi juga bergerak ke samping. Luan dengan cepat melaju ke kanan dan hampir menghindari Megalosaurus yang mengaum. Dia menempel dekat sisi naga air dan bisa merasakan energi kuat air surgawi. Itu bahkan mempengaruhi pakaiannya yang berlumuran darah. Permukaan pakaian yang berlumuran darah mulai larut. Ledakan. Megalosaurus melewatinya. Mata Luan gelap. Jantungnya berdebar kencang, namun ia segera menekannya. Berbeda dengan ketenangan Luan, delapan anggota klan Fu dikejauhan menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya. Anggota klan Fu yang mengendalikan Megalosaurus sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Dia tidak menahan diri sekarang, takut naga air itu akan mengenai Luan. Namun, delapan anggota Fu klan dengan cepat menjadi tenang. Megalosaurus yang melahap individu spirit Rache dengan cepat berhenti. Ia tidak serakah dan tidak terburu-buru menyerang yang lain. Sebaliknya, ia ingin menghabisi individu spirit Rache di perutnya dan tidak memberikan kesempatan kepada individu spirit Rache untuk melarikan diri. Berdasarkan situasi saat ini, individu spirit Rache tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dengan kematian individu spirit Rache lainnya, ada tiga orang tewas dan satu luka-luka. Hanya ada enam individu spirit Rache yang tersisa. Dengan berkurangnya satu individu Rache, kemungkinan individu Rache yang tersisa untuk melarikan diri dari teknik rahasia air surgawi yang dibentuk oleh delapan anggota klan Fu telah berkurang. Kapten Sukuroh masih bertarung sekuat tenaga. Meskipun dia tidak melihat apa yang baru saja terjadi, dia tahu betul bahwa jika ini terus berlanjut, kerugiannya akan semakin terlihat. Selanjutnya, ada Luan yang datang dan pergi seperti hantu. Sekarang semua orang hampir tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, mustahil bagi mereka untuk bergabung melawan Luan. Ini memberi Luan kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Spirit Rache akan terluka. Pemimpin spirit Rache akan terluka-terluka. Mengaum. Pemimpin spirit Rache sangat kuat. Ketika salah satu Megalosaurus menggigit leher Blutfin, Blutfin mampu menahan kekuatan pusaran air surgawi dan meraih Megalosaurus dengan kedua tangannya. Ia menggunakan keempat lengannya untuk menarik Megalosaurus dengan paksa dari tubuhnya. Megalosaurus terus melawan Blutfin. Ia menggigit kepala Blutfin hingga berdarah. Pada saat yang sama, tubuh kuat Megalosaurus hampir mematahkan leher Blutfin. Namun, Blutfin terus melawan. Ia menggigit bagian tengah tubuh Megalosaurus dan mencoba merobeknya dengan kedua lengannya. Mengaum. Kedua belah pihak meraung keras. Sebagian besar tubuh Megalosaurus telah digigit. Itu lebih dari separuh tubuh Megalosaurus. Megalosaurus hampir digigit menjadi dua. Setelah digigit, kekuatan Megalosaurus berkurang drastis. Ia tidak bisa lagi menahan tubuh Blutfin dan dihancurkan oleh Blutfin. Tubuhnya yang panjangnya 3000 Zhang menghantam pusaran air surgawi dengan keras. Namun, kejadian mengejutkan terjadi. Megalosaurus tidak meledak ketika menabrak pusaran air surgawi. Sebaliknya, bagian tengahnya dengan cepat menyatu dengan pusaran air surgawi. Sebagian besar aliran air pusaran air surgawi dengan cepat mengalir ke luka Megalosaurus. Tubuh Megalosaurus dengan cepat sembuh dan memulihkan kekuatannya. Hati pemimpin spirit Rache tenggelam. Sejujurnya, dia tidak menyangka delapan anggota klanfu bisa menggunakan teknik sekuat itu. Teknik rahasia air surgawi akan menghabiskan banyak energi dari anggota klanfu. Mereka tidak akan bisa mempertahankannya dalam waktu lama. Namun, masalahnya adalah mereka tidak akan bisa bertahan lama dalam teknik rahasia air surgawi. Jika terlalu banyak dari mereka yang mati, bahkan jika anggota spirit Rache berhasil bertahan, mereka tidak akan bisa menandingi klanfu. Mereka harus memecah kebuntuan. Pemimpin spirit Rache mengerutkan alisnya. Karena dia adalah pemimpin, dia tentu saja harus memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dalam situasi saat ini, tidak ada cara baginya untuk memberitahu rekan satu timnya yang lain. Dia yang terkuat di antara mereka. Dialah satu-satunya yang bisa memecah kebuntuan. Ah! Pemimpin spirit Rache meraung dengan marah. Blutfin di sekelilingnya memancarkan cahaya yang lebih menyelaukan. Blutfin tidak peduli dengan hal lain. Ia tidak peduli apakah ia bisa bertahan. Itu dengan paksa keluar dari lingkaran dalam pusaran air. Sebelum Megalosaurus air surgawi dapat pulih sepenuhnya, ia menyerang pusaran air surgawi kedua. Ledakan Tubuh besar Blutfin bertabrakan dengan pusaran air surgawi. Pusaran air surgawi tebalnya sekitar 2000 sang. Kepala dan bahu Blutfin nyaris tidak bisa keluar. Namun, kecepatan putaran pusaran air dengan paksa menghancurkan momentum Blutfin. Yang lebih parahnya adalah kedua pusaran air itu berputar ke arah yang berbeda. Hal ini membuat momentum Blutfin semakin tidak stabil. Namun, ini sudah cukup bagi pemimpin spirit Rache. Dia dengan cepat sampai di kepala Blutfin. Kemudian, dia keluar dari kepala Blutfin dan memutuskan hubungannya dengan itu. Ledakan Tanpa pasokan energi terus menerus dari pemimpin ras roh, iblis darah tidak akan mampu menahannya. Itu langsung terkoyak oleh pusaran air dan Megalosaurus air surgawi. Namun, sosok pemimpin spirit Rache tidak berhenti. Dia menyerbu menuju pusaran air surgawi ketiga. Mengaum Megalosaurus air surgawi segera keluar dari pusaran air surgawi kedua dan menyerang pemimpin ras roh. Namun, pemimpin spirit Rache telah mencapai pusaran air surgawi ketiga. Cahaya menyilaukan muncul dari tubuhnya. Setelah mengisi daya dan mempercepat hampir 2000 zang, energi kematian di sekitarnya seperti pisau. Energi kematian di sekelilingnya seperti pedang datar. Lebarnya 1000 zang tetapi tebalnya kurang dari 2 zang. Itu menembus langsung ke pusaran air surgawi. Pada saat yang sama, itu melindunginya dan meminimalkan dampak pusaran air surgawi. Kenyataan membuktikan bahwa respon pemimpin spirit Rache sangat cerdas dan efektif. Lampu merah darah menerobos pusaran air surgawi ketiga seperti pedang. Itu bahkan lebih cepat dari Megalosaurus air surgawi. Setelah menerobos pusaran air surgawi 2000 zang, pertahanan 1000 zang pemimpin ras roh tidak sepenuhnya hancur. Meskipun darah pemimpin ras roh merasa sangat tidak nyaman, dia segera menggunakan metode yang sama untuk mengisi pusaran air surgawi yang keempat dan terakhir. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Megalosaurus air surgawi tidak dapat mengejarnya. Pusaran air surgawi sudah dalam kekuatan penuh. Bahkan Luan tidak bisa berbuat apa-apa. Luan bukanlah dewa. Posisinya benar-benar berbeda dari pemimpin spirit Rache. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Jika tidak, pemimpin spirit Rache akan mengetahui bahwa rekan satu timnya telah ditelan oleh Megalosaurus. Terlebih lagi, Luan sedang bertarung di udara. Bahkan jika Luan telah menemukannya, kekuatannya jauh lebih rendah daripada pemimpin ras roh. Dia bahkan tidak bisa menerobos pusaran air surgawi, apalagi menghentikannya. Ledakan. Pemimpin spirit Rache menyerbu ke dalam pusaran air surgawi keempat dengan sekuat tenaga. Dua orang yang mengendalikan pusaran air surgawi terluar sebenarnya adalah yang paling lemah. Alasannya sederhana. Delapan anggota klanfu ingin menjaga anggota ras roh tetap berada di lingkaran dalam. Oleh karena itu, lingkaran dalam dikendalikan oleh orang terkuat. Bahkan pusaran air surgawi ketiga tidak dapat menghentikan pemimpin ras roh. Meskipun dua anggota klanfu yang mengendalikan lingkaran terluar mencoba yang terbaik untuk menghentikan pemimpin ras roh, hasilnya tetap sama. Bagaimanapun, pusaran air surgawi adalah teknik rahasia raksasa. Itu adalah serangan area off effect. Meskipun kedua anggota klanfu dapat bekerja sama untuk menutupi kekurangan kekuatan, itu masih tidak sebanding dengan kekuatan penuh pemimpin ras roh. Ledakan. Sosok pemimpin ras roh segera keluar dari pusaran air surgawi keempat dan berhasil melarikan diri dari jurang delapan naga. Ketika pemimpin spirit race menyerang, dia segera melihat delapan anggota klanfu yang berjarak kurang dari seribu sang darinya. Semakin dekat mereka, semakin kuat kendali mereka. Mereka tidak mungkin terlalu jauh dari teknik rahasianya. Mata pemimpin spirit race berbinar. Tentu saja, dia tidak berani memaksakan jalannya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka delapan. Namun, dia tidak perlu memaksakan diri. Yang perlu dia lakukan hanyalah memutus keseimbangan di antara mereka berdelapan. Delapan anggota klanfu berkumpul. Teknik rahasia raksasa seperti itu perlu dirilis pada saat yang bersamaan. Yang perlu dia lakukan hanyalah menghancurkannya dan teknik rahasia raksasa itu secara alami akan hancur. Oleh karena itu, pemimpin spirit race meraum dengan marah. Dia menyalurkan semua kekuatan di tubuhnya dan meninju delapan anggota klanfu dari jarak seribu sang. Ledakan. Segera, dua sinar darah raksasa keluar. Dalam sekejap, panjangnya mencapai lebih dari seribu sang dan langsung menuju ke delapan anggota klanfu. 3546. Ledakan. Dua garis darah melesat ke arah delapan anggota klanfu. Jarak beberapa ribu kaki ditempuh dalam sekejap mata dan tidak ada waktu bagi mereka untuk berpikir. Karena jurang delapan naga menghabiskan banyak energi dan tekanan dari ras roh terlalu besar, setiap anggota klanfu harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Dalam keadaan normal, mereka berdelapan tidak akan takut dengan serangan seperti itu. Tapi sekarang, seluruh energi mereka terfokus pada jurang delapan naga dan mereka tidak dapat mengalihkan energinya untuk memblokir serangan tersebut. Serangan pemimpin ras roh tidak ringan dan sangat berat, terutama bagi anggota klanfu yang lebih lemah. Jika mereka tidak mengerahkan seluruh energinya untuk pertahanan, mereka tidak akan bisa memblokirnya. Dalam keadaan seperti itu, semua orang akan terluka parah jika dipukul tanpa pertahanan apapun. Mereka tidak punya pilihan selain bertahan dan menghindar. Namun, saat semua orang hendak menghindar, pemimpin klanfu tiba-tiba berteriak, lanjutkan pertahankan. Setelah mengatakan itu, pemimpin klanfu dengan paksa menahan kelembaman dan menarik kembali energinya. Pada saat yang sama, dia melepaskan pertahanan air surgawi untuk memblokir dua aliran darah. Uh! Boom-boom-boom! Hanya kelembaman saja yang menyebabkan pemimpin klanfu memuntahkan seteguk darah. Setelah tabrakan, pemimpin klanfu memuntahkan seteguk darah lagi. Namun, pemimpin klanfu tidak berhenti karena luka dalam yang dideritanya. Dia segera menuju pusat ledakan. Menghentikan serangan lawan bukanlah akhir dari segalanya. Dia tidak bisa membiarkan lawan mendekati rekan satu timnya. Ketujuh rekan satu tim masih mampu menekan kelima anggota spirit Rache. Terlebih lagi, dengan kerjasama Luan, peluang mereka untuk menang jauh lebih tinggi dari biasanya. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh menyerah pada kesempatan dan keuntungan langkah ini. Dia harus menjauhkan pemimpin spirit Rache. Suara mendesing. Untuk mencapai hal ini, pemimpin klanfu memilih untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Ini karena hanya dengan terlibat dalam pertarungan jarak dekat dia bisa mencegah lawan menggunakan mantra berskala besar dan tidak mempengaruhi rekan satu timnya. Seperti yang diharapkan, pemimpin spirit Rache juga menyerang ke depan dan bentrok dengan pemimpin fu klan di pusat ledakan. Keduanya terkejut saat bertemu satu sama lain, namun tak satu pun dari mereka yang berniat mundur. Pemimpin spirit Rache melihat lawannya menyerang ke arahnya. Klanfu bukanlah ras yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Karena lawannya memilih untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat, dia akan memberi tahu lawannya seperti apa ahli pertarungan jarak dekat yang sebenarnya. Ledakan Jubah darah bersinar terang, dan aura Kapten Klan Roh melonjak. Kecepatan pukulannya begitu cepat hingga menjadi kabur di mata Kapten Klanfu. Kapten Klanfu segera mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Gaya pertarungan jarak dekat Klanfu secara alami tidak mengejar kekuatan dan keganasan. Sebaliknya, itu seperti air, menggunakan kelembutan untuk mengalahkan kekuatan. Tiansui diangkat dari lengan Kapten Klanfu dan disapu ke pakaiannya yang berlumuran darah, dengan paksa menyebarkan sebagian dari kekuatannya. Sebenarnya Kapten Klanfu ini sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Apalagi saat dia berada di level yang sama dengan Tiansui, dia mampu mengeluarkan semua kelebihan Tiansui. Dulu, saat dia berdebat dengan klan lain, dia tidak dirugikan dalam pertarungan jarak dekat. Kalau tidak, jika dia tidak percaya diri dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak akan mengambil inisiatif menyerang. Tapi sekarang, ada dua masalah. Pertama, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Kelembutan tidak membutuhkan kekuatan. Sebaliknya kelembutan juga membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Sama seperti ketika baja mengenai kapas, kapas tidak akan mampu mempertahankan atau menghilangkan kekuatannya. Itu juga tidak akan mampu melindungi apa yang ada di bawah kapas. Hanya ketika baja mengenai karet lunak barulah karet tersebut mampu melindungi apa yang ada di bawahnya. Awalnya, Kapten Klanroh sudah lebih kuat dari Kapten Klanfu. Sekarang dia tiba-tiba melepaskan kekuatan yang lebih kuat, kekuatan Kapten Klanfu tidaklah cukup. Kekuatan Tian Sui tidak cukup. Hal lainnya adalah tujuan menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan adalah agar lawan harus mengincar kapten dan mengambil inisiatif untuk menyerang kapten. Kelembutan tidak akan mampu membatasi pergerakan lawan. Itu hanya memungkinkan lawan menyerang kapten untuk secara pasif membatasi pergerakan lawan. Namun kini, target utama Kapten Klanfu bukanlah Kapten Klanfu, melainkan tujuh anggota Klanfu yang berjarak 1.500 kaki. Apa yang dia inginkan adalah tujuh anggota Klanfu berpencar dan teknik rahasia Tian Sui menjadi tidak terkendali. Kemudian, dia bisa menyelamatkan rekan satu timnya. Dengan penambahan dua poin ini, tekanan pada Kapten Klanfu meningkat pesat. Kapten Klanroh tidak ingin terlibat dengan Kapten Klanfu. Sama seperti Kapten Klanfu yang baru saja bertarung dengan Luan, tujuan utamanya adalah melewati Kapten Klanfu. Namun, Kapten Klanfu tidak memiliki keterampilan tempur jarak dekat seperti Luan. Pukulan lawannya telah menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Setelah kehilangan keseimbangan, kekuatan serangan baliknya berkurang drastis. Telapak tangan yang diarahkan ke dada Kapten Klanroh diblokir. Enyahlah. Kapten Klanroh meraung dengan marah. Dia melepaskan seluruh kekuatannya dan meninju dengan tangan kanannya lagi. Dengan keganasan mutlak, dia meninju sisi tulang rusuk Kapten Klanfu. Kapten Fu Klan yang tidak seimbang tidak bisa lagi menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Dia hanya bisa menggunakan lengan kirinya untuk memblokir serangan itu. Bang! Di bawah serangan hebat ini, lengan kiri Kapten Klanfu menjadi mati rasa. Dia hampir kehilangan perasaan di lengannya. Meski begitu, tulang rusuknya masih terluka parah. Hal ini menyebabkan organ dan darahnya yang sudah terluka menjadi semakin parah. Jika ini terus berlanjut, Kapten Klanroh akan mampu memaksa Kapten Klanfu mundur dalam tiga langkah. Kapten Klanfu mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dialah yang memerintahkan ketujuh rekan satu timnya untuk terus mengendalikan situasi. Bahkan jika Kapten Klanroh tidak dapat mengancam ketujuh rekan satu timnya, setelah teknik rahasia air surgawi diaktifkan, pertempuran akan menjadi sangat sulit. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan musuhnya melewatinya. Ketika dia tidak mampu mengendalikan musuhnya dalam pertempuran normal, Kapten Klanfu memilih metode yang paling primitif. Bang! Kapten Fuklan menyerang ke depan. Dia tidak peduli dengan serangan lawannya. Dia membungkuk dan memeluk tubuh lawannya. Di saat yang sama, dia meletakkan bagian belakang kepalanya di dada lawannya. Dengan cara ini, dia bisa mengubur seluruh kepalanya dan tidak membiarkan lawannya menyerang kepalanya secara langsung. Setelah ini, Kapten Fuklan melepaskan seluruh kekuatannya. Memeluk batang tubuh lawan akan melemahkan serangan balik lawannya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan anggota tubuhnya dan tidak akan bisa menggunakan tubuhnya. Hal ini juga akan melemahkan keseimbangannya. Tentu saja, akibatnya adalah anggota tubuh lawannya bisa menyerang Kapten Klanfu sesuka hati. Bang! 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 Kapten Klanroh segera menggunakan tangan dan kakinya untuk menyerang tubuh Kapten Klanfu. Segera, mulut Kapten Klanfu mulai mengeluarkan banyak darah. Namun, dia tidak melepaskannya. Lebih jauh lagi, semakin Kapten Klanroh memusatkan kekuatannya pada anggota tubuhnya, semakin sedikit kekuatan yang bisa dia gunakan untuk menyerang ke depan. Sebaliknya, dia didorong kembali menuju pusaran air surgawi. Kapten Klanroh terkejut. Dia tidak ingin memasuki pusaran air lagi. Dia langsung menyerah untuk menyerang lawannya dengan anggota tubuhnya. Sebaliknya, dia malah memeluk bahu lawannya. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk membalikkan keadaan. Setidaknya, dia ingin mengubah arah kemundurannya. Tapi masalahnya adalah momentum Kapten Klanfu sudah terbentuk. Kapten Klanroh tidak bisa menolak. Kapten Klanroh segera menarik kembali salah satu tangannya dan meraih tangan Kapten Klanfu. Dia dengan paksa meraih jari tengah kiri Kapten Klanfu dan memutarnya ke atas. Kekuatan satu jari secara alami tidak dapat menahan kekuatan seluruh tangan. Selanjutnya, kekuatan Kapten Klanroh sudah berada di atas kekuatan Kapten Klanfu. Jari tengah Kapten Klanfu dengan paksa diputar ke atas, tapi dia tetap tidak melepaskannya. Retakan. Jari tengahnya patah dan menjadi sangat terdistorsi. Tapi Kapten Klanfu tidak mengeluarkan suara. Kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Setelah itu, ledakan. Keduanya menyerbu ke pusaran air surgawi terluar pada saat yang bersamaan. Di bawah kekuatan besar pusaran air surgawi, keduanya sangat terpengaruh. Namun perbedaannya adalah garis keturunan Kapten Klanfu adalah air surgawi. Dia bisa mengabaikan efek atribut dan hanya terpengaruh oleh kekuatan. Tapi Kapten Klanroh tidak bisa. Pakaiannya yang berlumuran darah dengan cepat larut di bawah pengaruh pusaran air surgawi. Terlebih lagi, karena dia melawan Kapten Klanfu, mereka berdua tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan pusaran air surgawi. Mereka segera tersapu oleh pusaran air surgawi. Meskipun pusaran air surgawi tampak seperti lingkaran, sebenarnya itu adalah sebuah lingkaran. Dalam waktu kurang dari setengah lingkaran, keduanya keluar dari pusaran air surgawi. Namun, mereka menerobos ke dalam celah antara lingkaran keempat dan ketiga. Kapten Fuklan tidak menyerah. Dia terus mendorong Kapten Klanroh ke depan. Setelah Kapten Klanroh kembali memasuki pusaran air surgawi, hatinya menjadi dingin. Dia tahu bahwa jika dia tidak berurusan dengan Kapten Klanfu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, dia segera menyerah untuk melawan kekuatan Kapten Klanfu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Kapten Fu Klan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ukulan dan tendangan menghujani dengan ganas. Darah segar menyembur keluar seperti air dari sumur. Cedera Kapten Klanfu semakin memburuk. Dia yang paling jelas tentang luka-lukanya sendiri. Bahkan jika dia melepaskan tekanan pada Kapten Sukuroh, dia tidak akan bisa menandingi lawannya. Terlebih lagi, luka-lukanya sangat parah sehingga mustahil baginya untuk pulih dalam pertempuran ini. Lebih penting lagi, jika dia dikalahkan, Astral akan kehilangan anggota mereka yang paling kuat, dan Astral sekali lagi akan unggul. Dia tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Karena itu, dia harus mengambil keputusan sekarang. Daripada mati setelah dikalahkan, dia lebih memilih mati secara sukarela dan membantu rekan satu timnya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini akan memungkinkan mereka memenangkan pertarungan ini. Demi kemenangan, dia rela menyerahkan segalanya, termasuk pengorbanan. Ah! Anggota Fu Klan memeluk Kapten Spirit Klan dengan erat. Mulutnya yang berlumuran darah terbuka lebar saat dia mengaktifkan semua organ dalam dan kekuatan garis keturunannya. Dia akan melepaskan kekuatan terkuat dalam hidupnya. Tubuh Kapten Klan Roh bergetar hebat. Matanya dipenuhi ketakutan. Tidak. Kapten Klan Roh mendorong tubuh Kapten Klan Fu dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin mendorongnya menjauh. Namun, kekuatan Kapten Klan Fu telah mencapai puncaknya. Dia lebih kuat dari Kapten Klan Roh. Kapten Klan Roh tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Setelah itu. Ledakan. Tubuh Kapten Fu Klan meledak. Dia meninggal di tempat. 3.547 Gemuruh. Ledakan Kapten Klan Fu sangat dahsyat. Dalam sekejap, dua pusaran air di kedua sisi ring meledak akibat ledakan tersebut. Bahkan jika setiap pusaran air surgawi dikendalikan oleh dua anggota Klan Fu, kekuatan Kapten Klan Fu jauh lebih kuat. Ledakan itu melepaskan seluruh kekuatan sekaligus, dan bahkan jika keduanya bekerja sama, pusaran air surgawi masih akan meledak. Tidak hanya itu, ledakannya terus berlanjut dan sangat dahsyat. Itu menyebar dengan cepat menuju pusaran air kedua dan tujuh anggota Klan Fu. Menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, ketujuh anggota Klan Fu sangat terkejut. Ledakan dua pusaran air telah menyebabkan darah keempat anggota Klan Fu bergolak hebat. Jelas sekali mereka menderita luka dalam. Namun, keempat anggota Klan Fu segera mengambil tindakan dan membentuk penghalang pertahanan besar di depan mereka bertujuh, melindungi mereka. Karena kemunculan Kapten Klan Fu, kekuatan cincin bagian dalam berkurang setengahnya. Hal ini memungkinkan keempat monster darah berpindah dari cincin bagian dalam kecelah antara cincin bagian dalam dan cincin kedua. Selanjutnya, mereka dengan cepat bergegas ke pusaran air kedua. Beberapa monster darah bahkan telah menembus setengah dari tubuh mereka. Justru karena inilah setelah pusaran air surgawi yang ketiga meledak, kekuatan ledakan yang sangat besar dikombinasikan dengan kekuatan ledakan pusaran air surgawi menghantam para iblis darah. Para iblis darah telah menggunakan seluruh kekuatan mereka melawan pusaran air surgawi dan naga, jadi mereka tidak mampu melawan kekuatan ledakan dan langsung terkena pukulan keras. Ledakan Dua monster berdarah yang menanggung beban ledakan segera meledak. Pusaran air kedua juga menjadi tidak stabil dan meledak tak terkendali. Hanya sampai pusaran air kedua meledak barulah ledakannya berhenti. Namun, pusaran air di ring bagian dalam juga langsung meledak. Bukan hanya karena salah satu anggota Klanfu tidak dapat menahan ledakan tersebut, tetapi juga karena pusaran air di lingkar luar juga telah meledak. Ini benar-benar memutus hubungannya dengan pusaran air di ring bagian dalam. Ledakan Kapten Klanfu telah menghancurkan jurang delapan naga sepenuhnya. Mayat delapan megalosaurus juga meledak. Dengan ledakan besar dan kehancuran teknik rahasia air surgawi, berat ledakannya saja tidak dapat diukur. Khusus untuk tiga bloodbiss di bawah, menyebabkan dua di antaranya meledak di tempat. Darah iblis di tanah dan dua darah iblis di langit selamat, tapi mereka juga rusak parah. Untungnya, Luan masih berada di medan perang dataran tinggi, antara lingkaran dalam dan lingkaran kedua. Kekuatan ledakan diri telah diblokir sepenuhnya. Kehancuran pusaran air surgawi turun dari langit dan dia punya cukup waktu untuk bereaksi. Dia segera menyerah untuk bertarung dengan iblis darah dan terbang ke atas dengan kecepatan penuh untuk menghindari ledakan air surgawi. Gemuruh. Mengaum. Mengaum. Suara ledakan air surgawi, suara ledakan bloodbiss, dan auman bloodbiss semuanya menyatu, menyebabkan langit menjadi gelap. Tanah tak terbatas di sekitarnya hancur, dan ledakannya meledak lebih dari 50 ribu kaki jauhnya, dan masih terus meluas. Seluruh planet juga bergetar akibat ledakan yang terus menerus, menyebabkan penyimpangan yang jelas pada orbitnya. Permukaan seluruh planet jelas terkena dampaknya. Pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan bumi. Akibatnya gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan tsunami muncul di lautan. Bagi makhluk hidup di planet ini, bencana tiba-tiba menimpa. Namun, pertempuran tidak berhenti. Tujuh anggota klanfu terpaksa mundur jauh karena ledakan tersebut. Namun, ini adalah tempat perlindungan, dan ketujuh dari mereka tidak mengalami banyak kerusakan akibat ledakan tersebut. Mereka hanya menderita luka dalam akibat kehancuran jurang delapan naga. Meskipun empat pusaran air surgawi dikendalikan oleh empat kelompok berbeda, setiap orang memiliki indera jurang delapan naga, jadi mereka sangat jelas tentang sumber ledakannya. Pemimpinnya meledak sendiri. Ledakan diri tidak berhenti, dan tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Bahkan tulangnya pun tidak akan tertinggal. Tekanan kematian yang berat muncul di hati setiap anggota klanfu, dan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Mereka hanya bisa mengatupkan gigi dan menegangkan tubuh. Di medan perang, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menangis saat menghadapi kematian. Semua orang merasa tubuh mereka akan meledak. Mata ketujuh orang itu langsung dipenuhi pembuluh darah. Ini adalah kesedihan dan kemarahan yang tiada bandingannya. Ah! Seorang anggota klanfu mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Dia ingin bergegas ke dalam kekacauan untuk membalaskan dendam pemimpinnya, tapi dia dihentikan oleh orang di sampingnya. Tenang, orang yang menangkapnya langsung berteriak, pemimpin sudah mati. Saya pemimpinnya sekarang. Semuanya, bertarunglah seperti biasa. Semakin panik, akan semakin kacau. Jangan biarkan pemimpin mati sia-sia. Benar sekali, orang ini adalah orang terkuat kedua. Ketika pemimpin kelompok manapun meninggal, orang terkuat kedua akan segera mengambil alih komando medan perang dan menjadi pemimpin baru. Orang yang kehilangan kendali atas kesedihannya memandang ke arah pemimpin baru. Di medan perang, perintah militer bersifat mutlak. Dia hanya bisa menekan kesedihan di hatinya dan memaksa dirinya untuk tetap di tempatnya. Naik, stabilkan lukamu. Semuanya, cari musuh. Pemimpin itu segera memerintahkan. Iya. Ketujuh dari mereka segera naik ke ketinggian 6.000 kaki dan melepaskan air surgawi untuk secara paksa membubarkan kekacauan akibat ledakan tersebut. Mereka tahu bahwa anggota Sukuroh juga akan terluka, dan mungkin bahkan lebih terluka daripada mereka. Mereka ingin memanfaatkan situasi untuk mengejar. Luan memiliki pemikiran yang sama dengan mereka bertujuh. Dia yang baru saja lolos dari ledakan akibat air surgawi, segera berbalik dan menukik ke bawah. Dia secara pribadi telah menyaksikan ledakan empat pusaran air surgawi. Darah iblis di bawah pasti akan lebih terluka, dan dia bisa memanfaatkan kekacauan untuk membunuh mereka. Luan hanya berjarak beberapa ratus kaki dari air surgawi yang jatuh. Dia dengan cepat mengejar air surgawi. Karena tanah telah hancur total akibat ledakan tersebut, para iblis darah tidak benar-benar berdiri di atas tanah. Seluruh tubuh mereka tersapu ke bawah. Dua iblis darah yang sudah meledak sangat kacau. Selain itu, target anggota Sukuroh terlalu kecil, sehingga menyulitkan Luan untuk menemukan mereka. Namun, dari tiga iblis darah di bawah, hanya dua yang meledak. Masih ada satu yang tidak meledak, dan kebetulan letaknya tidak terlalu jauh di bawah Luan. Setelah air surgawi jatuh ke tubuh iblis darah, punggung iblis darah itu segera terlihat. Tubuh iblis darah itu sudah rusak parah, dan kekuatannya kurang dari 20 persen. Banyak juga luka besar di sekujur tubuhnya. Meskipun Luan tidak dapat melihat anggota Sukuroh melalui luka-luka ini, dia tidak sepenuhnya menghancurkan iblis darah dari luar. Jika tidak, kekacauan yang disebabkan oleh ledakan tersebut akan menyebabkan dia kehilangan targetnya. Dia langsung menukik ke dalam luka besar yang sebesar ngarai. Luan dengan cepat turun ke area inti iblis darah. Itu adalah teknik berskala besar yang bisa menyelimuti seseorang. Area pengontrol berbeda dari kebanyakan iblis darah. Bagaimanapun, mengendalikan iblis darah sebesar itu membutuhkan area yang luas untuk terus mengirimkan kekuatan. Sebagai perbandingan, area inti hanya berisi kekuatan murni dan tidak memiliki kekerasan struktural. Setelah memasuki area inti, Luan menyebarkan persepsinya dengan sekuat tenaga. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum serangan tiba-tiba datang dari belakangnya. Itu benar. Sebuah tinju tiba-tiba keluar dari energi mematikan yang padat dan langsung menuju ke belakang kepala Luan. Kecepatan serangan ini sangat cepat, menandakan bahwa orang ini sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga dia mungkin berada di urutan kedua setelah Kapten Sukuroh. Setelah menentukan kekuatan lawannya dalam sekejap, Luan tidak segan-segan mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal. Di saat yang sama, dia mencondongkan tubuh ke depan. Karena dia tidak bisa mengelak sepenuhnya, dia memilih untuk melindungi kepalanya. Di saat yang sama, dia berbalik dengan sekuat tenaga dan melemparkan siku kirinya ke arah orang di belakangnya. Untungnya, persepsi Luan sangat kuat. Ia mampu merasakan kehadiran lawan dari jarak jauh. Selain itu, tubuh lawan awalnya dalam keadaan diam. Karena dia ingin menyergap Luan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyerang ke depan. Inilah sebabnya dia mampu menghindari serangan lawan tepat pada waktunya. Namun, serangan Luan tidak mengenai lawannya. Setelah anggota Sukuroh memblokirnya dengan lengan kirinya, dia mengangkat kaki kanannya dan melemparkan lututnya ke arah punggung bawah Luan. Meskipun kekuatan Luan masih kalah dengan anggota Sukuroh, jarak di antara mereka telah berkurang. Apalagi saat keduanya tidak bergerak. Ia tak perlu mengejar sosok lawannya. Yang perlu ia lakukan hanyalah menangkap pukulan dan tendangan lawan. Luan tidak berusaha menghindari serangan lawan karena dia tidak bisa mengelak sama sekali. Namun, dia tidak menghindar begitu saja. Dia berbalik untuk melakukan serangan balik dan membuka cukup ruang untuk dirinya sendiri. Sisi kiri tubuh anggota Sukuroh itu benar-benar terbuka. Baik lengan kirinya maupun lengan kanannya tidak dapat dilindungi. Lengan kanan Luan langsung berubah menjadi merah padam saat dia menusuk ke arah sisi anggota Sukuroh. Benar sekali, itu sebuah tikaman. Belati emas muncul di tangan kanan Luan. 3.548. True Breaking Gold, inilah belati yang diberikan Fuyu kepada Luan. Luan menggunakan Breaking Down tapi dia tahu bahwa dengan pertahanan jubah darah, bahkan jika dia bisa menghancurkan jubah darah atau bahkan melukainya, dia tidak bisa melukainya sampai dia tidak bisa melawan, apalagi membunuhnya. Jika dia bisa memukul kepala lawannya, Luan tidak akan menggunakan True Breaking Gold. Tapi sekarang, dia hanya bisa menyerang dada dan rusuk samping lawannya, jadi dia harus menggunakan True Breaking Gold. Luan tidak menginginkan kekuatan serangan Breaking Down. Sebaliknya, dia menginginkan kekuatan Breaking Down dan kekuatan Imperial Dragon Bone untuk melepaskan serangan terkuatnya. Dia memegang True Breaking Gold dan langsung menuju ke dada orang Spirit Rache. Ini sudah berakhir. Tubuh orang Spirit Rache bergetar dan aura dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Meskipun penglihatannya terhalang dan dia tidak bisa melihat belati Luan, dia bisa merasakannya dengan jelas. Ketajaman True Breaking Gold tak tertandingi. Rasroh berani terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan sebagian besar dari delapan klan kuno, dan mereka selalu bisa mendapatkan keuntungan. Namun, saat menghadapi klan Li Angin Ilahi Tertinggi dan klan Jin Li penghancur surga, bahkan Rasroh pun tidak akan memilih untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Mereka semua memilih untuk terlibat dalam pertempuran jarak jauh. Ini karena kemampuan pertarungan jarak dekat kedua klan ini terlalu kuat, dan mereka dapat melepaskan atribut mereka secara ekstrim. Belati itu sendiri memiliki ketajaman yang kuat, dan ini sebagian besar berkurang dengan penempaan yang terus-menerus. Ketajaman gagang Belati pada dasarnya telah hilang, dan ketajaman bagian utama Belati juga telah melemah. Kalau tidak, bahkan Luan tidak akan mampu memegang Belati itu. Namun meski begitu, keris tersebut tetap memiliki atribut ketajaman yang kuat. Ditambah dengan kekuatan penuh Luan, orang dari Rasroh yang hanya memiliki pertahanan jubah darah tidak bisa menahan sama sekali. Jadi, Bang! Belati itu menembus jubah darah. Jubah darah sepertinya tidak banyak berpengaruh. Itu secara akurat menembus tulang rusuk dan bergerak dari bawah ke atas. Itu langsung mengenai jantung lawan. Ledakan! Kekuatan Breaking Down meledak pada jubah darah menuju orang Spirit Race. Sebagian dari kekuatan memasuki tubuh orang Spirit Race dan masuk ke dalam hatinya. Uh! Orang Spirit Race segera memuntahkan darah. Dia bisa merasakan jantungnya tertusuk, dan bahkan api berkobar di dalam tubuhnya. Meskipun jangkauan Belatinya terbatas, ketajaman logam penghancur surga sudah cukup untuk menghancurkan seluruh jantung dengan paksa, menciptakan luka tajam yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Tapi, bahkan jika dia tidak bisa bertahan, dia tidak akan langsung mati. Pada saat Belati menembus dadanya, serangan lututnya yang berkekuatan penuh mendarat dengan keras di punggung bawah Luan. Segera, pakaian berdarah di punggung bawah Luan meledak, dan suara retakan tulang terdengar dari punggung bawahnya. Dia menghadapi kematian, tapi dia masih memiliki satu kesempatan terakhir. Individu Spirit Race meraih tubuh Luan dengan kedua tangannya dan kemudian memilih untuk meledakkan diri. Dia akan mati, yang membuatnya merasa menyesal, karena dia tidak menyangka Luan tiba-tiba mengeluarkan belati emas penusuk surga. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada dalam intelijen. Tapi di saat yang sama, dia sangat bahagia. Orang yang paling ingin dibunuh oleh ras roh telah mati di tangannya. Dia telah mampu menyelesaikan misi membunuh Luan. Bahkan jika dia mati, itu akan menjadi kematian yang mulia. Dia telah memberikan kontribusi besar pada perlombaan roh, dan kematiannya akan dikenang oleh perlombaan roh. Namun, gerakan Luan bahkan lebih cepat daripada gerakannya. Individu spirit Rache memang telah menangkap Luan, tetapi kedua belah pihak memiliki pakaian berdarah. Hanya pakaian berdarah di punggung bawah Luan yang meledak, tapi sebagian besar pakaian berdarah di tubuhnya masih utuh. Luan segera mengaktifkan jubah pengorbanan darah saat dia menusuk dengan belati. Kecepatannya sangat cepat, dan tidak ada keraguan sama sekali. Faktanya, Luan bahkan tidak memilih untuk menanggalkan pakaiannya yang berlumuran darah sebelum menggunakan jubah pengorbanan darah karena dia takut penundaan sekecil apapun akan menyebabkan dia mati. Kenyataan membuktikan bahwa keputusan Luan benar. Karena spirit Rache memiliki keyakinan yang sangat kuat, mereka memilih untuk meledakkan diri dengan sangat cepat. Jika Luan memilih untuk menanggalkan pakaian berdarah itu terlebih dahulu, dia akan bereaksi lebih lambat daripada individu spirit Rache. Yang pertama meledakkan dirinya bukanlah pakaiannya yang berlumuran darah, melainkan individu dari rasroh. Kemampuan tempur Luan yang kuat telah menyelamatkannya. Saat dia menusuk dengan belati, dia sudah meramalkan bahwa musuhnya akan meledak sendiri sebelum mati, jadi dia telah menyiapkan jubah pengorbanan darah terlebih dahulu. Dia mengendalikan jubah pengorbanan darah dan memaksanya meledak di depannya, sama sekali mengabaikan kerusakan yang ditimbulkannya. Bahkan jika individu spirit Rache tidak berpikir untuk meledakkan diri, dia bersedia menerima konsekuensinya. Dia selalu merencanakan yang terburuk dan tidak akan memberikan waktu luang apapun. Dan sebagainya. Ledakan Jubah pengorbanan darah meledak, segera menghancurkan mereka berdua dan memisahkan mereka lebih dari seribu kaki. Ledakan dahsyat dari jubah pengorbanan darah menyebabkan seluruh tubuh Luan meledak. Bahkan laut pengetahuannya pun sangat terpengaruh. Untungnya, laut pengetahuan dan rasa ilahi miliknya jauh lebih kuat dibandingkan dengan alam budidaya yang sama. Luan tidak jatuh pingsan. Dia terluka parah dan tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk melakukan apapun, tapi dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia dengan paksa mengaktifkan cincin spasialnya. Kemudian, gemuruh. Ledakan yang lebih besar pun terjadi. Individu rasroh yang terlempar ke belakang seribu kaki menatap tajam ke arah Luan yang jauh sebelum dia mati. Namun, ledakan dirinya masih cukup untuk membunuh Luan dari jarak seribu kaki. Dia bisa mati dengan tenang. Dia telah berhasil. Sebelum meninggal, dia sangat yakin bahwa dia telah berhasil. Dia telah menyelesaikan misi terbesar spirit Rache dan meninggal dengan terhormat. Gemuruh. Kekuatan peledakan diri langsung menghancurkan kekuatan jubah pengorbanan darah. Itu adalah ledakan kekuatan pada tingkat yang sangat berbeda. Ia sangat cepat dan ganas saat menyerang ke arah Luan. Ledakan. Kekuatan ledakan diri langsung menyelimuti Luan. Para iblis darah di sekelilingnya diledakan, dan air surgawi di sekitarnya diledakan, menciptakan ruang hampa yang sangat besar. Gemuruh. Gemuruh. Ledakan mengerikan itu menyebabkan tubuh ketujuh anggota klanfu yang mengamati situasi dari jauh gemetar. Kekuatan ledakannya terlalu besar. Itu bukanlah kekuatan yang bisa digunakan di alam budidaya ini. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah ledakan diri. Kapten sebelumnya telah meninggal, dan ketujuh orang itu semuanya ada di sini. Itu berarti hanya individu spirit Rache dan Luan yang tersisa. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan meledakan diri. Mereka hanya bisa memikirkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Kapten Astral tidak mati karena ledakan diri, tapi dia terluka parah dan tidak bisa bertahan. Sebelum meninggal, dia memilih untuk bertaruh dan meledakan diri untuk melakukan upaya terakhir. Ini adalah sesuatu yang akan dilakukan banyak orang di medan perang, terlepas dari teman atau musuhnya. Kemungkinan kedua adalah terjadi pertempuran internal lainnya. Salah satu individu Rasroh atau Luan memilih untuk meledakan diri. Karena ledakan dari jurang delapan naga jelas tidak cukup untuk memaksa individu Rasroh lainnya meledakan diri, hanya ada dua kemungkinan ini. Mereka berharap yang pertama, karena jika yang kedua, konsekuensinya tidak terbayangkan. Gemuruh. Ledakan itu akhirnya melemah, dan air surgawi telah jatuh seluruhnya. Air surgawi melonjak di jurang, membentuk lautan yang menyebar keluar. Ruangan dengan cepat menjadi stabil, dan langit berwarna merah darah perlahan menghilang. Ketika memungkinkan untuk melihat kekejauhan, kedua belah pihak langsung melihat satu sama lain. Tujuh anggota Klanfu telah berkumpul, dan individu Rasroh yang tersisa juga telah berkumpul. Apa yang membuat kedua belah pihak sangat terkejut adalah hanya ada empat individu Spirit Rache yang berkumpul. Kedua belah pihak dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Bagi orang normal, mungkin sulit untuk mengingat penampilan setiap individu Rasroh dalam pertempuran, tetapi bagi ahli tingkat surga, itu hanya masalah sesaat. Ketika kedua belah pihak bentrok, ada delapan anggota Klanfu dan tujuh anggota Rasroh. Ini berarti tiga orang tewas dalam waktu yang sangat singkat. Ketujuh anggota Klanfu dapat memastikan kematian Kapten Klanfu dan orang yang ditelan Megalosaurus. Jika termasuk peledakan diri, tepat ada tiga kematian. Tapi, di mana Luan? Tujuh anggota Klanfu tidak merasakan kegembiraan apapun. Mereka segera mencari sosok Luan, tapi tidak ada tanda-tanda Luan di langit. Juga tidak ada tanda-tanda keberadaan Luan di lautan yang bergolak di bawah. Tujuh anggota Klanfu tercengang. Kematian Kapten mereka membuat mereka merasakan kesedihan dan kemarahan yang tiada taraf, dan kematian Luan membuat mereka merasa putus asa. Mereka sebenarnya tidak terlalu menyukai Luan, tapi mereka tahu betapa pentingnya Luan dalam pertempuran ini. Dia sangat dihormati oleh Dewa Gunung Langit dan Rasroh, dan bahkan dianggap sebagai eksistensi yang dapat mempengaruhi hasil pertempuran ini. Jika Luan benar-benar mati, bahkan jika Dewa Gunung Langit dan Klanfu tidak menyalahkan mereka, mereka akan tetap menyalahkan diri mereka sendiri sampai mati. Dibandingkan dengan keterkejutan dan keputus asaan tujuh anggota Klanfu, mata empat anggota Rasroh yang tersisa segera berbinar. Benar sekali, mata dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah mereka telah menang. 3.549 Di atas bintang-bintang, langit dipenuhi cahaya merah darah, menyebabkan langit yang semula cerah menjadi gelap. 7 lawan 4 Meskipun kekuatan rata-rata anggota Sukuroh lebih tinggi, perbedaan jumlah berarti anggota Klanfu tidak lebih lemah dari anggota Sukuroh. Faktanya, mereka sedikit lebih kuat dan memiliki peluang menang lebih tinggi. Pemimpin Sukuroh memang telah meninggal karena penghancuran diri pemimpin Klanfu. Tidak ada jalan lain, keduanya terlalu dekat, dan pemimpin Klanfu memeluk pemimpin Sukuroh dengan erat. Pemimpin Sukuroh bahkan tidak memiliki untuk menanggalkan pakaian merah darahnya dan melarikan diri. Penghancuran diri yang mengerikan secara langsung menghempaskan tubuh pemimpin Sukuroh. Semua organnya hancur, dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Tubuhnya terus meledak, dan tulangnya beterbangan kemana-mana. Dia meninggal tanpa jenazah utuh. Tentu saja, penghancuran diri itu bahkan lebih tragis lagi. Bahkan tulangnya pun tidak tertinggal. Meski begitu, keempat anggota Sukuroh sangat gembira. Tidak melihat Luan berarti kemungkinan besar Luan telah terbunuh karena penghancuran diri rekannya. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa Luan belum mati dan telah pergi melalui teleportasi sebelum penghancuran diri. Karena itu, mereka berempat hanya gembira dan tidak bersorak. Meski mereka dirugikan di medan perang, mereka berempat tidak pergi. Pertama, mereka tidak bisa menjadi pembelot di medan perang. Kedua, mereka ingin memastikan apakah Luan masih hidup. Jika Luan masih hidup setelah berteleportasi, dia pasti akan bergegas kembali ke medan perang dari jauh. Jika dia masih hidup, mereka ingin bertemu dengannya. Jika dia sudah mati, mereka ingin melihat mayatnya. Luan memiliki tengkorak Megalosaurus. Ini bukan rahasia lagi. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat penghancuran diri seorang prajurit alam surga, tengkorak Luan pasti akan tetap utuh. Selama mereka bisa menemukan tengkorak ini, mereka akan bisa memastikan kematian Luan. Dibandingkan dengan empat anggota Sukuroh yang bersemangat, ketujuh anggota Klanfu secara alami lebih serius. Mereka tidak berani memikirkan apa yang telah terjadi. Meski begitu, mereka harus memikirkannya. Pemimpin baru segera menoleh ke yang lain dan berkata, dalam pertempuran yang akan datang, cobalah untuk menghindari menyerang tanah. Perhatikan apakah Luan selalu berada di bawah tanah. Iya, mereka berenam langsung mengangguk. Tujuh anggota Klanfu ingin melindungi tanah, tetapi keempat anggota Sukuroh menginginkan yang sebaliknya. Mereka ingin membalikkan tanah dan menggali 30 ribu kaki di bawah tanah untuk menemukan mayat Luan. Karena itu, salah satu dari empat orang itu langsung berteriak, serang. Dalam sekejap, mereka berempat menyerang tanah di bawah mereka. Sinar merah darah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara eksplosif. Setiap sinar lampu merah darah berdiameter kurang dari 30 meter, dan menukik ke bawah seperti badai. Terlebih lagi, begitu mereka bersentuhan dengan tanah, setiap sinar cahaya merah darah mampu meledak sejauh 3 kilometer ke dalam tanah. Ketika ketujuh anggota Klanfu melihat ini, hati mereka menegang. Pemimpinnya segera berteriak, serang. Gemuruh. Sinar cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak di tanah. Sekali lagi, sebagian besar tanah hancur berkeping-keping. Dampak hebatnya mencapai kedalaman lebih dari 6 ribu zang di bawah tanah. Ledakan. Gelombang air surgawi mengalir turun dari langit, menutupi separuh langit. Seolah-olah lautan telah muncul di langit dan mengalir menuju empat anggota Sukuroh. Ketika keempat orang rasroh melihat ini, mereka tentu saja tidak bisa diam saja di tempat mereka berada. Mereka segera terbang dan berpencar menjadi dua kelompok. Kecepatan mereka masih di atas astral, dan mereka masih memegang inisiatif. Mudah bagi mereka untuk mengejar ketujuh anggota Klan Fu, namun sulit bagi anggota Klan Fu untuk mengejar mereka. Dengan kata lain, mereka bisa pergi kapan saja mereka mau. Gemuruh. Gemuruh. Pertempuran di langit terus berlanjut. Dalam situasi di mana Luan tidak terlibat, dan kedua belah pihak berimbang, mustahil untuk menentukan hasil pertempuran dalam waktu singkat. Kemungkinan besar pertarungan hanya akan berakhir ketika kedua belah pihak kelelahan. Saat ini, di jurang yang jauh dari medan perang. Gemuruh. Gelombang air surgawi terus melonjak hingga kekejauhan. Bagaimanapun, kekuatan medan perang terus-menerus dibentuk dan dikirim keluar. Air surgawi yang awalnya dikeluarkan pasti akan terus mengalir keluar. Air surgawi sangat luas, mencapai ketinggian lebih dari 2 ribu sang. Itu seperti tsunami mengejutkan yang melanda luar. Kemana pun ia melewatinya, tanahnya hancur. Di tengah ombak dahsyat itu, ada sesosok tubuh kecil. Tubuh rusak berlumuran darah. Benar, itu adalah Luan. Kulit dan daging di permukaan tubuhnya telah hilang sama sekali. Otot-otot dalam dan organ-organ dalamnya juga rusak parah. Selain itu, dia benar-benar kehilangan kesadaran dan kemampuan mengendalikan dirinya sendiri. Dia hanya bisa terjatuh seiring dengan gelombang dahsyat, seperti dedaunan pohon di tengah badai yang dahsyat. Biasanya, peledakan diri dari anggota ras astral seharusnya cukup untuk membunuh Luan. Bahkan jika tulang naga kekaisarannya dapat menahannya, daging dan darahnya tidak dapat menahannya, dan dia pasti akan mati. Pada saat itu, Luan tidak punya waktu untuk menggunakan teleportasi spasial, dan pertahanan apapun yang dia pasang tidak akan mampu menahan kekuatan peledakan diri anggota ras astral. Bahkan es hitamnya pun akan hancur dalam sekejap. Satu-satunya alasan Luan belum sepenuhnya menghancurkan darah dan dagingnya adalah karena dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, dia menggunakan peralatan pertahanannya. Benar, cincin spasial Luan memiliki peralatan pertahanan. Saat bertarung melawan astral, Luan paling takut akan ledakan diri mereka. Hal ini terutama terjadi setelah berpartisipasi dalam pertempuran dua bulan lalu. Dia yang terus-menerus mengambil kesimpulan sebenarnya cukup takut. Dalam pertarungan pertama, banyak astral yang meremehkannya, membiarkan dia mengalahkan mereka satu per satu. Namun hasil pertarungan kedua mungkin tidak akan sebaik ini. Jika dia seorang astral, setelah Luan membunuh begitu banyak rakyatnya di pertempuran terakhir, dia akan bersedia mengorbankan jumlah orang yang sama dan meledakan diri mereka segera setelah mereka melihat Luan mendekat. Pertempuran akan memberi Luan kesempatan, tapi peledakan diri pasti tidak akan memberi Luan kesempatan. Luan sangat khawatir ketika memikirkan hal ini, jadi dia telah mengumpulkan banyak peralatan pertahanan di ring spasial. Dalam pertempuran normal, tidak peduli betapa berbahayanya situasinya, tidak peduli seberapa dekat dia dengan kematian, dia tidak akan menggunakan peralatan pertahanan ini. Dia hanya akan menggunakannya saat menghadapi ledakan diri musuh untuk menghindari penundaan pengalaman pertempurannya. Peralatan pertahanan di ring spasial semuanya memiliki karakteristik khusus, yaitu dapat digunakan secara instan. Tidak perlu menyimpan tenaga atau mempersiapkan diri. Karena itu, Luan segera menggunakan peralatan pertahanan untuk melindungi dirinya sendiri setelah pengorbanan darah jubah darah. Peralatan pertahanannya memiliki kualitas tertinggi di alam langit, jadi secara alami mampu menahan ledakan diri musuh. Namun, meski bisa menahan dampak langsung ledakan, kekuatan dampaknya masih ada. Dalam ledakan diri, Luan dan pusaran air surgawi di sekitarnya terlempar dalam garis lurus ke kejauhan. Kekuatan tumbukan yang mengerikan membuatnya pingsan, dan luka yang disebabkan oleh pengorbanan darah jubah darah bahkan lebih serius. Dua luka serius tersebut menyebabkan Luan pingsan di tempat, nyawanya tergantung pada seutas benang. Yang lebih buruk lagi adalah situasi saat ini. Jika Luan terjatuh ke tanah, itu akan baik-baik saja. Meskipun tanahnya berat, namun tidak dapat memberikan tekanan apapun pada tubuh Luan. Namun, air surgawi berbeda. Air surgawi memiliki kemampuan melarutkan yang kuat, dan juga dapat menyebabkan kebingungan ekstrim pada indera tubuh. Kekuatannya tidak bisa membedakan kawan dan lawan. Luan tidak memiliki garis darah surgawi, dan tubuhnya yang sudah berlumuran darah terus terluka di air surgawi. Air surgawi terus-menerus mengelupas daging Luan. Darah berceceran deras di air surgawi, mencampurkan dan memperburuk luka Luan. Karena benturan yang kuat, kepala Luan juga terluka parah. Secara alami, lautan kesadarannya sangat terpengaruh dan rusak. Pada saat ini, lautan kesadaran Luan, asal indera ilahi Luan dengan paksa membuka matanya. Untungnya, lautan kesadaran dan intisari indera ketuhanannya jauh lebih kuat daripada lautan kesadarannya, sehingga tidak terpengaruh. Kalau tidak, Luan bahkan tidak akan mampu membuat intisari indera ketuhanannya membuka matanya. Asal indera ilahi Luan segera datang ke pintu laut kesadarannya dan melihat laut kesadarannya yang rusak. Namun meski rusak, belum sampai tidak bisa digunakan. Itu masih bisa digunakan. Dia segera melepaskan rasa ilahi ke dalam lautan kesadarannya. dalam merasakan kondisi tubuhnya. Bahkan jika dia bisa memperbaiki lautan kesadarannya dalam waktu yang sangat singkat, dia tetap tidak melakukannya. Karena momen apapun sekarang berakibat fatal baginya. Dia takut kehidupan tubuh fisiknya akan terputus tanpa dia sadari. Bahkan jika dia memperbaiki lautan kesadarannya, itu akan sia-sia. Dia akan tetap mati. Dia melepaskan rasa ilahi dengan sekuat tenaga. Di lautan kesadaran yang rusak parah, rasa ilahinya terus-menerus bocor. Mustahil untuk menyimpan divine sense, jadi Luan harus melepaskan divine sense beberapa kali lebih banyak dari biasanya untuk dapat membangunkan tubuhnya. Akhirnya, Bang! Kenyataannya, mata Luan hampir tidak terbuka. Sangat sulit baginya untuk membuka matanya. Namun, dia bahkan tidak berpikir untuk membuka matanya karena itu tidak ada artinya. Ia bahkan tidak merasakan kondisi tubuhnya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan dengan paksa menggerakkan tulang naga kekaisaran untuk mengangkat tangan kanannya. Meskipun air surgawi di sekitarnya bergejolak, Luan adalah elit tingkat surga. Kekuatan yang bergejolak tidak dapat menghentikannya untuk mengangkat tangan dan memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam mulut. Kemudian, cincin spasial bersinar dengan cahaya biru dan pil obat langsung masuk ke mulutnya. Kemudian, seberkas cahaya berwarna pelangi muncul di mulut Luan dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Bang! Tubuh Luan kehilangan kekuatannya lagi dan mengalami koma 3550. Karena laut spiritualnya rusak parah, Indra Ilahi miliknya bocor terlalu cepat. Luan tidak bisa terjaga lama-lama. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengkonsumsi ramuan itu sekarang. Segera, Indra surgawinya membuka matanya lagi. Meski jantungnya hampir berhenti berdetak, tubuhnya belum sepenuhnya kehilangan vitalitasnya. Jika Imortal Elixir tidak bisa menyelamatkannya, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri bahkan jika dia sudah bangun sepenuhnya. Dia hanya bisa mempercayai Imortal Elixir sekarang. Apa yang harus dia lakukan adalah memperbaiki laut spiritualnya sesegera mungkin. Pertarungan belum berakhir, dia harus kembali ke medan perang secepat mungkin. Luan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki laut spiritualnya. Dengan kemampuan spasialnya saat ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk merekonstruksi laut spiritualnya, apalagi memperbaikinya. Kekuatan magis luar angkasa adalah bahwa ia dapat digunakan bahkan oleh Indra Ilahi. Kalau tidak, klan Dewa Mistik tidak akan muncul. Namun, sangat sedikit orang yang mempunyai kemampuan ini. Pada dasarnya, hanya klan bintang penyebaran dan klan Dewa Mistik yang memilikinya. Selain itu, klan bintang penyebaran lebih rendah daripada klan Dewa Mistik dalam hal menggunakan Indra Ilahi untuk memanipulasi ruang. Luan juga memiliki kemampuan ini. Sebenarnya dia tidak menganggap itu istimewa pada awalnya. Namun, dia memang sudah menguasai kemampuan magis ini sejak lama. Luan telah memikirkan hal ini sebelumnya. Hal-hal yang diajarkan oleh klan bintang penyebaran tidak mencakup aspek ini. Satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan, yang juga paling mungkin, adalah teknik Roh Primordial King Fu yang diberikan gurunya kepadanya. Jika dia tidak memiliki kemampuan menggunakan Indra Ilahi untuk mengendalikan ruang, Luan tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri dalam kondisi ini. Luan dengan cepat memanipulasi energi luar angkasa untuk memperbaiki laut spiritualnya. Meskipun jumlah energi ruang yang bisa dia manipulasi terbatas, hal itu tidak memerlukan banyak energi ruang untuk memperbaiki laut spiritualnya. Yang lebih penting adalah ketepatan kendalinya atas energi luar angkasa. Ini bukanlah sebuah masalah. Di bawah kendali Luan, laut spiritualnya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Energi luar angkasa menyapu dinding laut spiritualnya seperti gelombang. Kemanapun ia melewatinya, semua area yang rusak diperbaiki. Dalam waktu yang sangat singkat, laut spiritual Luan pulih sepenuhnya. Divine Sense-nya segera melepaskan Divine Sense dalam jumlah besar. Tidak masalah meskipun Indra Ilahinya melemah untuk sementara. Karena setiap detik terlalu penting sekarang. Jika dia bisa bangun lebih awal, dia mungkin bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Bang! Luan segera membuka matanya. Benar saja, di bawah pengaruh ramuan abadi, vitalitasnya yang akan runtuh ditarik kembali secara paksa. Daging dan darahnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tapi lukanya terlalu parah. Memperbaiki organ dan pembuluh darahnya menghabiskan sejumlah besar ki abadi. Namun, Luan tidak perlu pelit dengan pil abadi sama sekali. Dia segera mengangkat lengannya dan menelan pil abadi lainnya untuk mengisi kembali kekuatan hidup yang telah dia keluarkan. Dia punya ilusi. Dia tiba-tiba merasa bahwa air surgawi ini mungkin tidak tertahankan lagi. Namun kenyataannya, air surgawi memang membuatnya merasakan banyak tekanan. Perasaannya menjadi kacau. Pada saat yang sama, air surgawi memiliki kelarutan yang besar dalam tubuhnya. Itu bahkan melarutkan kekuatan hidup dari pil abadi di tubuhnya, sangat mengurangi kemampuan penyembuhannya. Luan tidak bisa tinggal di Tian Sui lebih lama lagi, tapi dia juga tidak berani terbang keluar dari Tian Sui. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Jika dia ketahuan, dia tidak akan bisa bertarung dalam kondisinya saat ini. Karena itu, dia segera menyelam sekuat tenaga ke dalam air surgawi hingga dia mencapai dasar air surgawi. Lalu, dia menyelam ke dalam tanah. Ledakan. Tubuh Luan lemah, dan kekuatannya lemah. Selain itu, dia tidak membuat terlalu banyak suara dengan kendalinya. Apalagi jika dibandingkan dengan gemuruh air surgawi, hal itu sama sekali tidak berarti. Luan tidak berhenti bahkan setelah dia menyelam ke bawah tanah. Dia tahu betapa destruktifnya seorang kultifator tingkat surga terhadap planet ini. Saat ini, dia tidak perlu merawat dirinya sama sekali. Dia sepenuhnya bisa mengandalkan pil abadi. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memastikan keselamatannya sendiri. Jadi, setelah menyelam dalam jarak tertentu di bawah tanah dan menstabilkan ruang di sekitarnya, Luan segera menggunakan kekuatan spasial untuk mengubah koordinat di sekitarnya dan menjauh dari medan perang. Suara mendesing. Sangat jauh dari medan perang, hampir di sisi lain planet ini, sosok Luan langsung muncul di permukaan planet. Bang! Luan tidak berdiri teguh. Kakinya lemas dan dia berlutut di tanah. Dia terengah-engah dan akhirnya tidak tahan lagi dan jatuh ke tanah. Haha! Luan terengah-engah hanya menggunakan sedikit kekuatan spasial untuk bergerak membuatnya sangat lelah. Darah dan air liur bahkan menetes dari mulutnya ke tanah. Dia terbaring tak bergerak di tanah. Setelah 10 napas penuh, dia merasa luka di tubuhnya telah membaik secara signifikan dan dia telah memulihkan banyak kekuatannya. Sebelum Luan menjadi guru surgawi tingkat 9, pil abadi selalu menjadi barang penyelamat nyawanya yang paling penting. Itu telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Sebelum dia menjadi guru surgawi tingkat 9, kekuatan pil abadi terlalu besar baginya. Dengan demikian, efeknya berlipat ganda dan seringkali dapat menyembuhkan luka-lukanya dalam sekejap. Selain itu, ia akan meninggalkan sebagian besar kekuatannya untuk terus memberikan tenaga dan pengobatan. Namun, sekarang Luan adalah guru surgawi tingkat 9, pil abadi juga merupakan pil abadi tingkat 9. Setelah mencapai level yang sama, efek pil abadi kembali normal. Meskipun masih lebih kuat daripada pil penyembuhan lainnya dan dapat menyelamatkan nyawa dalam beberapa tarikan napas dan bahkan memulihkan sejumlah kekuatan tertentu, bagi seorang kultifator tingkat surga, waktu beberapa tarikan napas sangatlah lama. Beberapa saat, jika bukan karena fakta bahwa kedua belah pihak memilih untuk bertarung dalam jarak dekat, akan cukup bagi seorang kultifator tingkat surga untuk bertukar ribuan pukulan, atau bahkan lebih. Setelah 10 napas waktu, kedua pil abadi itu akhirnya menyembuhkan lebih dari 70 persen luka dalam Luan. Di saat yang sama, kulit dan daging di permukaan tubuhnya juga sembuh total. Luan bukan lagi kumpulan darah dan daging, tetapi telah mendapatkan kembali wujud manusianya. Namun, kekuatannya tersisa kurang dari 30 persen di tubuhnya. Dia meminum pil abadi lainnya. Ditambah dengan sejumlah besar kekuatan hidup yang tersisa di pil abadi sebelumnya, Ki abadi memenuhi seluruh tubuhnya. Dia segera mengerahkan kekuatan gelap dan dengan panik menyerap Ki abadi di tubuhnya untuk menambah kekuatannya. 10 napas lagi berlalu, dan kekuatan Luan terus pulih hingga 70 persen. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh pil abadi dalam keadaan normal. Pil abadi hanya dapat menjamin kecepatan penyembuhan, tetapi kecepatan menyerap Ki abadi sepenuhnya ditentukan oleh tubuh dan kemampuan seseorang. Jika seseorang yang belum menguasai Ki abadi meminum pil abadi, hampir tidak mungkin untuk menyerap Ki abadi ke dalam kekuatannya sendiri. Seluruh proses memakan waktu 20 napas penuh. Apalagi proses tersapu air surgawi sudah sangat lama. Luan tidak menyangka bahwa dia sudah lama tidak sadarkan diri. Ada kemungkinan bahwa pertempuran telah berakhir, tetapi ada juga kemungkinan bahwa pertempuran itu hampir berakhir. Kedua belah pihak kemungkinan besar akan kelelahan di akhir pertempuran. Selain cedera, kekuatan kedua belah pihak akan sangat berkurang. Jika dia kembali ke medan perang sekarang, dia bahkan bisa menjadi orang yang paling kuat. Dia bisa memberikan pengaruh besar dalam pertempuran. Segera, Luan menggunakan kekuatan ruang untuk mengubah koordinat di sekitarnya. Di saat yang sama, dia terus menguji apakah targetnya stabil. Ia ingin langsung berteleportasi ke lokasi terdekat. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di medan perang, pertempuran masih berlangsung. Pertarungan jarak jauh selalu menjadi metode pertempuran pilihan bagi sebagian besar Klan Fu, apapun situasinya. Oleh karena itu, ketika mereka berada di atas angin, mereka secara alami akan memilih metode pertempuran yang mereka kuasai, dan bukan metode yang memungkinkan pihak lain untuk bertarung dengan nyaman. Karena itu, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Kekuatan kematian dan air surgawi bertempur dalam skala besar. Meskipun kekuatan kematian menyulitkan anggota Klan Fu untuk mengendalikan air surgawi, air surgawi juga melarutkan sejumlah besar kekuatan kematian. Hal ini menyebabkan keempat anggota Klan Roh berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pertarungan kekuatan murni yang terus-menerus ini berlangsung hampir sepuluh napas waktu. Keempat anggota Klan Roh kesulitan bertahan. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat terus seperti ini. Jika tidak, mereka akan musnah seluruhnya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk keluar dari kebuntuan ini, apapun resikonya. Karena keempat anggota Klan Roh telah berpisah pada awalnya, anggota Klan Fu juga harus berpisah. Hal ini menyebabkan medan perang terpecah menjadi dua. Di satu sisi, empat anggota Klan Fu bertarung melawan dua anggota Klan Roh. Di sisi lain, tiga anggota Klan Fu bertarung melawan dua anggota Klan Roh. Tentu saja, ketiga anggota Klan Fu bertarung melawan anggota Klan Roh yang lebih lemah. Pada saat ini, keempat anggota Klan Roh terjebak oleh air surgawi. Jika mereka ingin keluar dari kebuntuan ini, mereka harus keluar dari air surgawi di sekitar mereka. Dua anggota Klan Roh yang bertarung melawan empat anggota Klan Fu adalah yang pertama menyerang. Salah satu anggota Klan Roh tiba-tiba menanggalkan jubah merah darahnya dan melemparkannya ke arah tertentu. Ledakan. Jubah merah darah dan pengorbanan darah segera membuat lubang besar di pengepungan air surgawi. Itu hancur total. Terima kasih telah menonton!